Mata Ning Wan meredup, pikirannya terbenam dalam setiap skenario yang terlukis di benaknya. Dia merasakan gadis yang berubah menjadi bangkai jiwa dan tidak bisa dihidupkan kembali. Dia melihat bayangan di hadapannya sendiri, hanya hampir tidak bisa mengenali gadis itu dari siluet dan suaranya. Tapi tubuh gadis itu ditutupi oleh lapisan kekacauan warna yang kabur dan kabur. Gadis itu memandang Ning Wan dan mengulurkan tangannya. Semburan cahaya dari telapak tangannya menyelimuti Ning Wan. Tiba-tiba, lapisan awan muncul dan mengalir dengan cepat ke tubuhnya. Ning Wan merasa semakin jelas bahwa tubuhnya sedang mengambil bentuk fisik, sedangkan kesadarannya perlahan-lahan menghilang, seolah-olah tertidur lelap. Gadis dalam gambaran mental dari ingatannya tertidur, sementara pada kenyataannya kesadaran Ning Wan memperoleh kejernihan yang diperbarui dan kembali ke dunia nyata. Ning Wan tersentak, tapi penglihatannya menjadi gelap. Setiap citra dalam ingatannya mulai hancur, berubah menjadi sinar cahaya dan berputar-putar di sekitar altar spiritual di dalam hatinya. Di pupil matanya, cahaya terang menari. Satu persatu, mereka berubah menjadi polar uneh, yang mulai mengapung di kehampaan di hadapannya. Bikluo mengerutkan kening dan melihat ke arah Ning Wan, yang menghela nafas panjang dan berkata, ini bukan tempat yang tepat, kita harus melanjutkan ke tempat lain. Oh, apakah kamu mengatakan bahwa kami memiliki prospek baru? Bikluo bertanya dengan keras. Ning Wan menganggupkan kepalanya. Di matanya, polar uneh yang bersinar mengalir keluar. Mengikuti penglihatannya, mereka membentuk jalur, menuju ke suatu tempat yang jauh. Jalur yang dibentuk oleh jimat ini melintasi istana tempat mereka berdua berdiri, melalui alam luar dimensi pertama, berlayar menuju kehampaan yang jauh. Ning Wan dan Bikluo meninggalkan Istana Agung. Ning Wan berbalik untuk melihat dan melihat cahaya di Istana Agung menghilang. Akibatnya, Istana Agung itu cepat rusak, seperti membusuk menjadi debu. Dia menghela nafas lembut, dan memunculkan mantra dalam pikirannya. Cahaya kabur tumbuh dan menyelimuti seluruh Istana. Di bawah jubah cahaya redup ini, Istana segera menjadi stabil lagi dan berhenti bergetar. Meski masih tampak tandus dan tandus, Ning Wan tidak termotivasi untuk lebih memperbaiki kondisinya. Setidaknya di bawah perlindungan kekuatan mantranya, tempat ini mempertahankan fasad yang dimilikinya saat mereka pertama kali masuk. Bikluo berdiri di samping dan menonton episode itu dalam diam, tanpa memberikan komentar apapun. Setelah beberapa saat, Ning Wan berbalik dan meninggalkan alam dimensi pertama. Ayo lanjutkan, katanya dan berjalan di sepanjang jalur yang dituju oleh cahaya cemerlang itu. Bikluo mengikutinya dalam keheningan total, bergerak maju bersama, terbang menuju suatu tempat yang jauh. Kita harus meninggalkan medan perang void. Tidak jauh di depan, seharusnya ada ruang angkasa. Dari sana, kita bisa meninggalkan medan perang void, kata Ning Wan sambil terbang. Bikluo terlihat terguncang. Dia bertanya, setelah kita pergi, kemana? Ning Wan berkata, setelah keluar, kita kembali ke dunia besar. Di antara hamparan gersang dan kekosongan luar terletak dunia tengah. Itu harus menjadi tujuan kita. Adapun apa yang akan kita temukan di sana, aku tidak tahu. Bikluo berpikir dalam-dalam, dunia tengah, benarkah? Duo ini maju sampai titik tertentu, di mana mereka berhenti dan mana melonjak. Penghalang yang berantakan namun rapuh di antara alam segera merobek celah yang menakutkan. Medan perang void kacau dan berbahaya. Tapi untuk Bikluo dan Ning Wan sekarang, dengan sedikit pengecualian, mereka bisa masuk dan keluar dari void battlefield dengan relatif mudah. Namun, menemukan seseorang atau sesuatu di dalamnya seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Setidaknya mereka mampu melindungi diri mereka sendiri. Duo ini melewati bagian alam yang bengkok dan robek, sekali lagi tiba di dunia besar, di atas laut timur tanah suci. Saat mereka berdua siap mental, mereka seketika mengambil jalan terdekat yang menghubungkan kedua alam, dan menuju ke hamparan gersang. Setelah mencapai hamparan Baren, keduanya melanjutkan. Di lokasi tertentu, mereka merobek kekosongan lagi, ke Baren bentangan di luar dunia besar. Dunia tengah tergantung sendirian di langit, tidak terhubung ke dunia besar, tanpa diketahui manusia biasa. Hanya dengan tanggapan dari pimpinan Ning Wan, keduanya mengikuti petunjuk untuk memecahkan teka-teki tersebut. Begitulah cara mereka menemukan tempat itu. Sepertinya dunia ini sedang dalam kehancuran. Dibandingkan dengan alam luar sebelumnya, ini berada dalam kondisi yang lebih buruk, kata Big Luo, selain itu, dunia tengah ini mungkin telah mengalami perang yang hebat. Ning Wan menganggup dan berkata, benar, dunia tengah khusus ini seharusnya memiliki umur alami yang lebih lama. Tanah tandus dan tandus di depan mata kita ini karena pertempuran antara beberapa orang yang sangat kuat. Kekuatan kedua belah pihak bisa dengan mudah menghancurkan dunia tengah ini. Tetapi dunia tengah pada awalnya pasti memiliki formasi pelindung atau batasan pelindung. Sekarang formasi dan batasan sudah bobrok, mereka setidaknya mempertahankan dunia tengah pada akhirnya. Saat mereka mencoba melihat dunia tengah di depan mereka, duo itu semakin dekat. Ketika keduanya mencoba memasuki dunia tengah, sinar cahaya terang tiba-tiba menyinari mereka, menyebabkan kekosongan menjadi bengkok. Dunia tengah dengan cepat terkonsolidasi menjadi titik kecil, bergoyang tak henti-hentinya dalam kekosongan yang berputar, membuatnya sulit untuk menentukan lokasi sebenarnya. Big Luo dan Ning Wan agak terkejut. Mereka berhenti di jalurnya dan melihat cahaya cemerlang di celah yang sempit. Tiba-tiba, sutra yang diucapkan oleh para Buddha bergema di udara. Cahaya itu seketika berubah menjadi warna pelangi. Cahaya tak berbentuk hampir mengambil bentuk fisik, mengkondensasi kekosongan di sekitarnya. Di tengah cahaya Buddha berwarna pelangi, cahaya tak terhingga dan mantra tak terbatas meledak bersama. Dari dalamnya, aura zen kedamaian, kebebasan, pengampunan, dan kebenaran terbebaskan. Big Luo dan Ning Wan mendongak dan melihat beberapa bayangan biksu Buddha duduk di kehampaan. Nyanyian Buddha tidak terbatas. Ada dua biksu di depan. Seorang biksu tua kurus dan seorang biksu muda yang tampan dengan fitur wajah yang menyegarkan. Keduanya mengangkat tangan, menangkupkan bola cahaya di telapak tangan mereka. Di dalam cahaya yang cemerlang, ada dunianya sendiri. Dunia adalah tanah Buddha tanpa batas, dengan stupa dan Buddha arhat yang tak terhitung banyaknya. Itu adalah tingkat tertinggi dari mantra telapak kerajaan Buddha. Kedua biksu itu menyatukan Buddha Kingdom Palem. Kedua negeri Buddhis adalah entitas individu, tetapi dalam hal kekuatan dan konsepsinya, rasanya seolah-olah memiliki asal yang sama. Dua dunia yang tampaknya terpisah, entah bagaimana tampak menjadi satu tanah suci kerajaan Buddha. Teratai emas mekar dan berkembang, mengisi kekosongan. Titik deflasi di dunia tengah, yang sekarang berada di dalam kerajaan Buddha, hampir mendapatkan kembali penampilan aslinya. Itu tidak lagi ada dalam keadaan di mana dia tidak bisa ditangkap, atau dihubungi. Di atas kepala kedua beku itu terletak sebuah gunung yang luas dan mengjulang tinggi. Pegunungan itu luar biasa megah dan mengesankan. Ini hampir menempati keseluruhan kekosongan. Begitu besar sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkannya, dan pikiran tidak dapat menggambarkannya. Bikluo mengingat apa yang diajarkan Lin Feng kepadanya selama beberapa tahun terakhir. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, apakah itu gunung Meru? Munculnya gunung yang mengjulang tinggi ini persis sama dengan kemunculan harta paling berharga dari klan Buddha. Itu mirip dengan fitur gunung Meru. Ketika gunung Meru turun, tidak peduli ukuran makhluknya, mereka terpaksa menundukkan kepala. Terlepas dari arah pelariannya, hampir tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh gunung Meru. Itu berarti setiap orang akan tertekan di bawah gunung. Di puncak bukit raksasa, cahaya Buddha yang sangat kecil bersinar, dengan transparansi seperti kaca. Satu-satunya hal yang aneh adalah ada kawah sedalam delapan kaki di dataran tinggi puncak. Namun, ini berdampak kecil pada tekanan yang diberikan oleh Magical Treasures of Destiny yang kuat ini. Kedua biksu Buddha yang maha kuasa itu menyatukan Buddha Kingdom Palem, menyatu dengan energi gunung Meru. Ini menciptakan pemandangan yang luar biasa, di mana dua kerajaan dan dunia Buddha yang berbeda dalam dimensi yang berbeda saling melengkapi dengan sempurna dalam satu entitas. Bersama dengan gunung Meru, itu menekan dunia tengah dalam kehampaan. Dunia tengah tidak bisa lagi bersembunyi di dalam kehampaan. Makanya itu berkembang sekali lagi, terning ke dunia tengah yang menyerupai bola hitam. Di permukaan bola hitam, jejak kitab suci Rune Ungu Tua beredar tanpa henti, mengorbit bola. Dari dalam bola itu datang energi iblis yang meledak-ledak dan mengguncang bumi, membuang cahaya Buddha, mencegahnya mengubah dunia tengah. Saat itu, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tak satu pun dari mereka memiliki keuntungan, hanya sedikit mendorong dan menarik, maju mundur. Menyaksikan ini, Ning Wan merasa sulit untuk mempertahankan sikap tenangnya. Dia melihat sekeliling dan berkata, ini sepertinya perang yang terjadi di dunia tengah ini. Bayangan dan jejak perang masih tersisa sampai sekarang. Tidak sulit membayangkan intensitas pertempuran itu. Namun, itu terjadi antara klan Buddha dan umat manusia, karena Gunung Meru masih berdiri di sini. Oleh karena itu, itu pasti terjadi selama perang sebelumnya antara dua alam, atau bahkan sebelum itu. Bikluo berkata perlahan, aku khawatir itu terjadi selama pertempuran sebelumnya antara dua alam. Ning Wan menatap Bikluo dan pandangannya kabur sedikit. Dia berkata, pembatasan mantra dan ritual yang dilemparkan di dunia tengah itu pasti dari klan Hades. Guru Lin pernah menyebutkan kepadaku bahwa selama pertempuran sebelumnya antara dua alam, para pembudidaya klan Buddha memperoleh informasi dari sekte kekosongan besar. Mereka menyerang dunia tengah tempat tinggal permaisuri Hades. Niat awalnya adalah membunuh permaisuri Hades di sini. Tidak diketahui bahwa Ratu Hades sedang hamil pada saat itu dan bahwa dia akan segera hamil. Setelah banyak pertempuran, batasan perlindungan tidak berhasil ditembus. The Hades Empress lemah setelah melahirkan. Dia menghabiskan kekuatan hidupnya untuk melawan serangan itu dan binasa. Setelah itu, Kaisar Hades menyerbu grid tunder celap tempel dengan pasukan besar. Bikluo memandangi dunia tengah di hadapannya dan tatapannya beralih. Dia berpikir keras, di dunia tengah ini, kota kekaisaran klan Hades dan alam obsidian tersembunyi dengan baik dan benar-benar terputus dari seluruh dunia. Pasti ada tindakan pencegahan terhadap cermin besar surgawi dari sekte kekosongan besar. Tapi bagaimana grid void sekte berhasil menemukan mereka? Dia mengambil beberapa langkah ke depan. Cahaya di kehampaan secara bertahap meredup dan kehampaan kembali ke keadaan semula, sementara dunia tengah mendapatkan kembali tampilan semula. Ninguan memandang Bikluo karena khawatir, tapi segera mengikutinya dari dekat. Keduanya masuk ke dunia tengah. Begitu mereka menginjakan kaki di dalam, tubuh Bikluo mulai bergetar hebat. Di matanya, pola cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya berkilauan tanpa henti. Rambut hitamnya berubah menjadi perak dan rambut perak bahkan mulai tumbuh dari punggungnya. Tiga tanduk muncul dari dahi Bikluo dan pola cahaya ungu muncul di tubuhnya. Gigi di mulutnya menajam seperti gigi taring serigala dan naga. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan kembali ke bentuk aslinya. Meskipun Ninguan merasakan energi familiar yang sangat besar di dunia tengah ini, tetapi setelah melihat penampilan Bikluo, dia masih sedikit terkejut. Apa yang kamu, katanya? Bikluo melolong merindukan langit. Cahaya dan bayangan menari-nari di pupil matanya, membentuk satu per satu citra. Setelah beberapa lama, lolongan akhirnya berhenti. Suara Bikluo dalam, tapi sepertinya tanpa emosi. Aku lahir di sini, engke dunia tengah yang menyerupai bola hitam. Di permukaan bola hitam, jejak kitab suci rune ungu tua beredar tanpa henti, mengorbit bola. Dari dalam bola itu datang energi iblis yang meledak-ledak dan mengguncang bumi, membuang cahaya Buddha, mencegahnya mengubah dunia tengah. Saat itu, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tak satu pun dari mereka memiliki keuntungan, hanya sedikit mendorong dan menarik, maju mundur. Menyaksikan ini, Ning Wan merasa sulit untuk mempertahankan sikap tenangnya. Dia melihat sekeliling dan berkata, ini sepertinya perang yang terjadi di dunia tengah ini. Bayangan dan jejak perang masih tersisa sampai sekarang. Tidak sulit membayangkan intensitas pertempuran itu. Namun, itu terjadi antara klan Buddha dan umat manusia, karena Gunung Meru masih berdiri di sini. Oleh karena itu, itu pasti terjadi selama perang sebelumnya antara Tedia Dua Alam, atau bahkan sebelum itu. Big Luo berkata perlahan, aku khawatir itu terjadi selama pertempuran sebelumnya antara Dua Alam. Ning Wan menatap Big Luo dan pandangannya kabur sedikit. Dia berkata, pembatasan mantra dan ritual yang dilemparkan di dunia tengah itu pasti dari klan Hades. Guru Lin pernah menyebutkan kepadaku bahwa selama pertempuran sebelumnya antara Dua Alam, para pembudidaya klan Buddha memperoleh informasi dari sekte kekosongan besar. Mereka menyerang dunia tengah tempat tinggal Permaisuri Hades. Niat awalnya adalah membunuh Permaisuri Hades di sini. Tidak diketahui bahwa Ratu Hades sedang hamil pada saat itu dan bahwa dia akan segera hamil. Setelah banyak pertempuran, batasan perlindungan tidak berhasil ditembus. The Hades Empress lemah setelah melahirkan. Dia menghabiskan kekuatan hidupnya untuk melawan serangan itu dan binasa. Setelah itu, Kaisar Hades menyerbu grid tunder celap tempel dengan pasukan besar. Big Luo memandangi dunia tengah di hadapannya dan tatapannya beralih. Dia berpikir keras, di dunia tengah ini, kota kekaisaran klan Hades dan alam obsidian tersembunyi dengan baik dan benar-benar terputus dari seluruh dunia. Pasti ada tindakan pencegahan terhadap cermin besar surgawi dari sekte kekosongan besar. Tapi bagaimana grid void sekte berhasil menemukan mereka? Dia mengambil beberapa langkah ke depan. Cahaya di kehampaan secara bertahap meredup dan kehampaan kembali ke keadaan semula, sementara dunia tengah mendapatkan kembali tampilan semula. Ninguan memandang Big Luo karena khawatir, tapi segera mengikutinya dari dekat. Keduanya masuk ke dunia tengah. Begitu mereka menginjakan kaki di dalam, tubuh Big Luo mulai bergetar hebat. Di matanya, pola cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya berkilauan tanpa henti. Rambut hitamnya berubah menjadi perak dan rambut perak bahkan mulai tumbuh dari punggungnya. Tiga tanduk muncul dari dahi Big Luo dan pola cahaya ungu muncul di tubuhnya. Gigi di mulutnya menajam seperti gigi taring serigala dan naga. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan kembali ke bentuk aslinya. Meskipun Ninguan merasakan energi familiar yang sangat besar di dunia tengah ini, tetapi setelah melihat penampilan Big Luo, dia masih sedikit terkejut. Apa yang kamu, katanya? Big Luo melolong merindukan langit. Cahaya dan bayangan menari-nari di pupil matanya, membentuk satu persatu citra. Setelah beberapa lama, lolongan akhirnya berhenti. Suara Big Luo dalam, tapi sepertinya tanpa emosi. Aku lahir di sini. Saat itu, Big Luo memiliki ekspresi damai. Tapi binar di matanya menghianati emosi aslinya, yang tidak setenang sikapnya. Ada gelombang emosi di dalam dirinya. Ninguan menatap Big Luo dengan heran. Memikirkan kembali apa yang dikatakan Big Luo sebelumnya, dia memiliki banyak pertanyaan di kepalanya. Fellow Big Luo, kamu, kata Ninguan, merasa sedikit tercekat. Big Luo berbalik untuk melihatnya, lalu tersenyum misterius dan berkata, bagi aku, ini adalah tempat di mana semuanya dimulai. Datang ke sini, ingatanku yang hilang dan terlupakan setelah begitu banyak reinkarnasi akhirnya menjadi lebih jelas. Ninguan melihat ke arah Big Luo saat dia melihat sekeliling, dunia tengah tempat mereka berdua berada. Dia berkata dengan lembut, ketika aku lahir, ibu aku, Permaisuri, meninggal. Aku belum pernah benar-benar melihat seperti apa dia. Untungnya, ayah sengaja menyimpan jejaknya di alam bawah sadarku, sehingga akhirnya aku bisa mengenali penampilannya. Seberkas cahaya terpancar dari mata kanannya, memproyeksikan gambar di kehampaan. Itu adalah gambar yang agak kabur dan tidak jelas. Mereka hanya bisa melihat siluetnya, tanpa cara untuk menentukan fitur wajah sebenarnya dari orang tersebut. Tubuh Ninguan sedikit bergetar saat dia melihat sosok itu. Dia kehilangan kata-kata dan ekspresi Big Luo penuh dengan kesedihan. Sosok di depan mereka menyerupai tubuh cahaya yang mereka lihat di istana sebelumnya, di alam luar. Kabut berangsur-angsur menghilang, mengungkapkan sosok seorang wanita, dengan kecantikan yang tak tertandingi. Tapi di mata dan alisnya, ada kecurangan yang membuatnya tampak sopan dan gagah. Meskipun dia berdiri di sana, dia merasakan ketidakpastian dan ketidak konsistenan. Sulit untuk menentukan lokasinya yang sebenarnya karena selalu berubah dan tidak mungkin untuk diprediksi. Dia ada di mana-mana tapi tidak ada sekaligus. Ninguan memandang wanita itu, dengan rasa keakraban di dadanya. Pada saat yang sama, dia merasa bingung dan bingung. Big Luo menatap wanita di hadapannya dengan penuh kerinduan, matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Dia berbisik, Aku baru saja bertanya-tanya, bagaimana sekte Void menentukan lokasi ini. Tapi sekarang sudah jelas. Ibu tidak lahir dari klan Hades. Meskipun kebanyakan orang di klan Hades telah tumbuh untuk menerimanya sebagai permaisuri setelah menikahi ayah, masih ada beberapa orang yang bersikeras pada kemurnian garis keturunan. Pemimpinnya adalah Paman Hou Ling. Ninguan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia diisolasi dari dunia luar, dan kehilangan sebagian besar ingatannya, dia masih menyadari beberapa hal yang terkenal. Hades Hou Ling, saudara klan Kaisar Hades Tianhai dan memiliki hubungan darah yang erat. Sebelum perang antara dua alam, dia adalah iblis besar Vipralopa terkemuka di klan Hades. Setelah perang, semua jejak dirinya hilang. Dikabarkan bahwa Hades Hou Ling mengikuti Hades lain menjadi pertapa dari seluruh dunia. Tapi selama perang saat ini antara dua alam, klan Hades muncul kembali ke dunia besar. Namun, Hades Hou Ling belum terlihat. Ketika Lin Feng menghancurkan kota Hades dengan pedangnya, Hades Hou Ling masih tidak muncul. Setelah perang, ada banyak spekulasi dari orang-orang di seluruh tanah suci. Mayoritas percaya bahwa Hades Hou Ling gagal dalam kesengsaraan takdir kedua, tepat sebelum kembalinya Hades ke dunia besar. Ini mungkin menyebabkan dia binasa di dunia tengah itu. Bik Luo berbisik lembut, Paman Hou Ling dieksekusi karena amukan ayah. Mendengar ini, Ning Wan menghela nafas. Bik Luo menatap dunia tengah di kejauhan, tetapi tatapannya tidak fokus. Dia berkata, Setelah aku lahir, ayah memutuskan untuk mengirim aku ke siklus reinkarnasi dengan mantra rahasia. Dia juga menaruh harapannya untuk mengendalikan laut roh dalam diriku, ketika klan Hades kembali ke dunia besar. Aku pasti mengecewakannya. Bik Luo bertanya, sudut mulutnya bergerak-gerak seperti sedang tersenyum, tapi sepertinya dia sedang mengejek dirinya sendiri. Dia berkata, Hanya itu, aku lebih terhilang dan bingung dari sebelumnya. Sebelum hari ini, meskipun terlahir kembali sebagai iblis, jauh dilubuk hati aku, aku selalu menganggap diri aku sebagai manusia. Apakah itu Hades Bik Luo atau Luo Rao? Mereka semua adalah aku, tetapi mereka hanyalah nama. Meski tahu bahwa Tuan Lin dan aku merusak janji ayahan, aku tidak menyesal. Bik Luo tampak bingung. Dia berkata, Tapi hari ini, aku diberitahu tentang semua yang telah terjadi. Tiba-tiba, aku merasa tidak dapat lagi memutuskan mana yang benar. Sebagai seorang pria, aku tidak melihat ada yang salah dengan apa yang telah aku lakukan sebelumnya. Aku ingin mengatakan pada diri sendiri, aku membuat keputusan sendiri dalam hidup. Tidak ada yang boleh mendikte apa yang akan aku lakukan, bahkan jika ayah, yang memberi aku kehidupan. Aku berkata pada diri aku sendiri bahwa kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini tidak bergantung satu sama lain, tetapi apakah itu masalahnya? Ningguan memandang Bik Luo dengan ragu-ragu. Bik Luo bisa menebak apa yang dia pikirkan dan tersenyum ringan. Dia menegakkan wajahnya dan berkata, tidak perlu melihatku seperti itu. Seperti yang aku katakan, meskipun aku bingung dengan identitas aku sebelum hari ini, aku tidak menyesal atas apa yang aku lakukan. Aku juga tidak melihat mereka sebagai kesalahan. Tentu saja, aku tidak menyalahkan Tuan Lin. Justru sebaliknya, aku hanya merasa kagum pada Guru Lin. Terlepas dari reinkarnasi sebelumnya, dialah yang membentuk siapa aku dalam hidup ini. Ningguan tidak mengatakan apa-apa, meskipun dia merasa sangat kesal dengan identitasnya sendiri. Tapi sebelumnya, dia rukun dengan Lin Feng dan Master Wang Lin. Setelah mendengar apa yang Bik Luo katakan, dia merasa sedikit khawatir. Bik Luo melanjutkan, bahkan sekarang, aku sangat mengagumi Guru Lin. Secara teknis, aku telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Guru Lin, dibandingkan dengan ayah dan ibu. Aku belum pernah melihat ibu secara langsung, ketika aku masih bayi ketika aku melihat ayah. Tapi aku merasa sangat bingung sekarang. Mengecewakan harapan ayah dan klan Hades, aku tidak tahu apakah aku benar atau salah. Sangat sulit untuk mengambil keputusan dan memperkuat keinginan aku, hanya untuk goyah lagi sekarang. Ningguan bertanya, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Bik Luo menggelengkan kepalanya, bukannya aku membutuhkan seseorang untuk mendengarkanku, tapi karena kamu juga memiliki peran untuk dimainkan dalam hal ini. Maksud kamu apa? Ningguan bertanya, karena dia hampir bisa menebak apa yang akan dia katakan padanya, dan itu menyebabkan dia bergetar dari dalam. Bik Luo berkata dengan lembut, Tuan Lin pernah meramalkan bahwa ada pelaksana lain dari wasiat ayah, selain aku, untuk memastikan rencananya tidak gagal atau menyimpang. Setelah berbagai reinkarnasi aku dan melepaskan segel laut roh, orang itu seharusnya membimbing aku untuk akhirnya memenuhi rencananya. Orang itu benar-benar ada. Ningguan bernapas lebih cepat. Bik Luo menatapnya dan berkata dalam-dalam, setelah ayah meninggal, karena segel laut roh, klan lain juga kembali ke dunia obsidian untuk memulihkan diri, menunggu kesempatan lain. Itu berarti orang yang tetap tinggal di dunia ini untuk memastikan kelancaran pelaksanaan rencananya adalah murid ibu. Ibu selalu tertutup dalam mewariskan keahliannya. Muridnya juga sangat misterius, dan hanya sedikit orang yang mengenalnya. Di tanah suci, bahkan hamparan gersang, dan di dalam klan Hades, hanya sedikit yang mengetahui keberadaannya, selain ayah dan ibu. Karena itu, dia dapat bekerja di belakang layar dan melakukan misi rahasia, tanpa mendapatkan perhatian dari orang lain. Setelah klan Hades berlindung di alam obsidian, tidak ada yang tersisa untuk mendukungnya. Bik Luo berhenti sejenak, lalu berkata, tapi, tanpa sepengetahuanku alasannya, kakak perempuanku ini, sepertinya telah melupakan masalah ini sepenuhnya. Dia bahkan lebih terlupa dariku, yang telah melalui begitu banyak reinkarnasi. Begitulah cara kami berakhir di sini. Jika bukan karena aku bertemu Master Lin, aku masih berada di bawah siklus reinkarnasi. Ningguan menarik nafas dalam-dalam, lalu bertanya, apakah aku benar-benar orang yang kamu bicarakan? Bik Luo berkata, aku tidak sepenuhnya yakin, tetapi memikirkan kembali apa yang kamu katakan sebelumnya, serta ingatan kamu tentang ingatan kamu di alam luar itu, aku kira kamu adalah orangnya. Tapi aku tidak tahu mengapa kamu berada dalam kondisi ini sekarang. Ningguan menghela nafas dengan lembut dan berkata, kamu benar, apa yang terjadi padaku? Dia terus melangkah lebih jauh ke dunia tengah ini. Bik Luo mengikuti dari belakang dan mereka sedang dalam perjalanan. Sangat disayangkan bahwa dunia tengah ini benar-benar sunyi. Meskipun belum terhapus dari keberadaan, energi spiritual telah hilang seluruhnya, lemenghindari Ningguan dan Bik Luo dengan tidak banyak keuntungan darinya. Di dunia tengah, ada istana lain yang hancur, tetapi dalam skala yang lebih besar dan lebih megah dari istana di alam luar. Berjalan di antara itu, aura warna-warni dari cahaya yang mengelilingi Ningguans menyebar ke segala arah, secara bertahap menyelimuti seluruh istana. Aroma samar berputar terus-menerus di udara, keluar dari kungkungan istana, menyatu dengan Ningguan. Cahaya cemerlang di mata Ningguan semakin terang. Berangsur-angsur, menjadi hampir membutakan, sementara istana mulai bergetar di ambang runtuh. Bik Luo berkata dengan lembut, biarkan tempat ini menjadi debu dan kembali ke bumi. Ningguan menatapnya dan mengangguk. Sinar cahaya itu terselubung dan istana mulai runtuh dengan cepat. Setelah keruntuhan istana, seluruh dunia tengah cenderung menuju pemusnahan. Antara langit dan bumi, pola retakan yang menakutkan tumbuh dan menyebar. Itu adalah titik puncak untuk dunia tengah ini. Ningguan melangkah keluar dari dunia tengah terlebih dahulu dan berbalik untuk melihat Bik Luo perlahan menjauh darinya. Di belakangnya, dunia tengah itu perlahan-lahan runtuh dan sekarat. Bik Luo berkata, sepertinya kamu mempelajari sesuatu yang baru. Ayo pergi. Ningguan berkata, mungkin kamu bisa kembali ke gunung surga penglei laut Ying untuk melihat kepala klan Lin. Luangkan waktu untuk mengingat kembali pikiran dan emosi kamu. Aku sudah menggunakan kekuatan mantra untuk berkomunikasi dengan guru Lin, pikiran aku dan apa yang baru saja terjadi. Kata Bik Luo sambil menggelengkan kepalanya, sejak berada di sini, aku menemukan jawaban untuk sebagian besar pertanyaan aku, tetapi aku ingin terus mencari dengan kamu. Aku juga ingin melihat apakah ibu meninggalkan sesuatu. Ningguan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melemparkan serangkaian mantra dan sinar cahaya yang menyala di pupil matanya, mengarah ke suatu tempat yang jauh. Melihat sinar cahaya yang berputar tanpa henti di kehampaan, hampir kehilangan arah, tapi masih membuka jalan menuju kegelapan di depan, baik Ningguan dan Bik Luo sudah tahu apa yang sedang terjadi. Mereka harus masuk ke dalam Void Battleground lagi. Duo itu melayang bersama dan merobek Rilem Void, menginjakan kaki ke dalam Grand Celestial Seven Seas, Laut Void yang paling kacau. Mereka berdua melaju dengan angin topan kali ini, yang membuat dimensi menjadi berantakan. Bahkan dengan kekuatan mantra abicina mereka, mereka harus tetap sangat fokus untuk tetap aman. Namun, setelah menerobos badai kekosongan, keduanya menginjakan kaki di jalan yang benar lagi, melanjutkan misi mereka ke depan. Tetapi karena topan yang hampa ini, kemampuan sensorik mereka terhalang sampai batas tertentu. Ketika mereka mulai berjalan lagi, mereka berdua mengerutkan kening dan saat keributan menarik perhatian mereka. Gelombang gangguan yang disebabkan oleh penggunaan mantra datang dari dimensi yang jauh. Klan manusia dan klan iblis sedang bertempur. Ningguan berhenti melihat sekilas, tapi tatapan Bik Luo membeku sesaat. Bik Luo melihat kekosongan di kejauhan. Apa yang dia lihat pertama kali adalah wajah yang dikenalnya. Ketika dia remaja, pria parubaya itu memberinya banyak bantuan dan bimbingan. Berpikir kembali sekarang, jika bukan karena dia melarikan diri dari klan naga pada saat itu, kemungkinan besar dia akan menjadi murid pria itu. Nama pria itu adalah Mu Yu. Dia adalah keturunan dari Pulau Mistik Luofu di Laut Timur, murid-murid kedua dari orang suci Luofu, Huang Ming. Bersama dengan Mu Yu adalah tuannya Huang Ming, serta saudara majikannya, He Kuang Ping. Dia adalah murid pertama dari orang suci Luofu, dan satu-satunya pembudidaya jiwa abadi lainnya di Pulau Mistik Luofu, selain orang suci Luofu sendiri. Bik Luo belum pernah melihat Huang Ming secara langsung, karena dia hanya melihat gambar yang diproyeksikan melalui Mu Yu bertahun-tahun yang lalu. Di sisi lain, Bik Luo pernah melihat He Kuang Ping secara langsung sebelumnya. Namun, ingatan itu tidak terlalu menyenangkan. Ketika Bik Luo, Mu Yu dan teman-teman mereka dikejar-kejar oleh klan naga, Bik Luo terbunuh. Dia kemudian menggunakan mutiara emas Heavenly Oyster untuk bangkit kembali sebagai hades, yang mengejutkan para anggota klan naga di sana. He Kuang Ping, yang datang terlambat, mengalami situasi ini dan berencana untuk menculik Bik Luo kembali ke Pulau Mistik Luofu. Mengetahui bahwa He Kuang Ping memendam niat buruk untuk membunuhnya, Bik Luo, yang berada dalam keadaan kacau, terpicu. Keduanya hampir bertengkar pada saat itu. Sejak saat itu, Bik Luo tidak pernah kembali ke Laut Timur, dan tidak pernah bersatu kembali dengan Mu Yu dan teman-temannya. Sudah lama sejak itu terjadi. Bertahun-tahun ini, Bik Luo tinggal di Penglai Celestial Mountain, tidak berhubungan dengan dunia luar. Dia menjalani kehidupan yang jauh dari keramaian, sebagai seorang pertapa, merasa tersesat dan bingung tentang masa lalunya, serta masa depannya. Berkali-kali, dia juga mengingat hidupnya sebagai Luoyao, serta hal-hal yang dia lakukan sebagai kultifator manusia yang sederhana dan paling biasa. Saat itu, meskipun dia tidak penting dan tidak melihat atau tahu banyak, hidupnya sederhana dan tanpa beban. Dia bahagia. Semuanya berubah dalam waktu sehari. Perubahan itu revolusioner untuk hidup dan takdirnya. Meskipun Bik Luo biasanya keren dan tenang, dia sering menghela nafas tanpa henti ketika dia mengingat kejadian itu. Dia sering merindukan Mu Yu dan teman-temannya. Tapi dia tidak tahu bagaimana dia bisa menghadapi mereka sebagai dirinya. Sekarang mereka kebetulan bertemu satu sama lain, dia pasti dan terlihat terguncang. Hei Kuang Ping masih di level avatar jiwa abadi, sementara Hua Ming berada di tahap akhir jiwa baru lahir. Meskipun mereka memiliki tingkat penguasaan tertinggi dalam kelompok mereka, Luo Yao berpaling dari mereka setelah sekilas. Perhatiannya terutama difokuskan pada Mu Yu, dan pada orang lain. Dia mengenakan jubah biru kehijauan yang sama. Dia memiliki rambut lembut dan kemasan yang sama, bersinar seperti cahaya pertama saat fajar, menari dalam kegelapan kehampaan dan hanya diikat oleh pita perak. Meskipun dia telah membentuk auru skornya, dan usianya sangat berbeda dari saat dia masih remaja, penampilannya tidak berubah sama sekali. Itu semua seperti yang dia ingat. Itu adalah murid Mu Yu, Yun Jin Si. Ketika dia masih muda, dia tumbuh bersama Luo Yao di pulau yang sama. Mereka saling kenal sejak muda. Kali ini, dia pasti mengikuti Hei Kuang Ping, Huang Ming, dan Mu Yu ke Void Battleground untuk latihan tempur, serta mengumpulkan artefak asli dari Void Battlegrounds. Menilai kelompok orang ini berdasarkan penguasaan mana dan gerakan mantra pamungkas mereka, mereka semua adalah murid orang Suci Luofu, dari pulau Surgawi Luofu. Namun, mereka sedang diserang saat ini. Bahayanya bukan dari Void Battleground, tapi dari anggota klan iblis yang akan mengepung mereka. Yang mengejutkan, ada beberapa naga Azure. Pemimpin mereka adalah Fer dan Cloud Dragon King, yang telah mencapai jiwa iblis abadi. Bertahun-tahun yang lalu, ahli warisnya dibunuh oleh Huang Ming dan Mu Yu untuk mendapatkan darah naga untuk merumuskan pil emas sembilan roh. Ini membuat marah Raja Naga, yang memimpin pasukan Dragon Kings untuk memburu kelompok Mu Yu. Permusuhan mereka bertahan sampai hari ini. Dengan pertemuan yang tidak disengaja ini, Fer dan Cloud Dragon King secara alami mengambil kesempatan untuk menyerang. Selain beberapa naga Azure tingkat dewa iblis mengikuti Raja Naga di bawah komandonya, ada satu lagi yang mencapai jiwa iblis abadi, Raja Naga Goldenrod. Kedua Raja Naga kembali sekutu, maka mereka bekerja sama untuk menyerang bersama. Selama perang sebelumnya di dua wilayah, klan naga tidak terlalu berhasil dalam perang salib mereka. Itu adalah kesempatan mereka untuk membalas dendam. The Goldenrod Dragon King mengalihkan perhatian tahap Immortal Sol He Kuangping, sedangkan Fer dan Cloud Dragon King langsung menuju tahap Naschen Sol Huangming, serta Mu Yu dan yang lainnya. He Kuangping dan yang lainnya datang ke Void Battleground dengan beberapa persiapan. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari sedikit tempat paling berbahaya di Grand Celestial World. Sebelum memasuki medan pertempuran Void, orang suci luofu meminjamkan salah satu harta sihir tingkat avatar miliknya kepada muridnya untuk dibawa ke medan pertempuran Void, untuk memastikan keselamatan mereka. Sekarang He Kuangping menyerah menggunakan harta ajaib untuk dirinya sendiri dan memberikannya kepada Huangming dan sisanya untuk perlindungan, untungnya mereka hampir tidak bisa membela diri. Meski begitu, situasinya mengerikan bagi mereka. Huangming, dengan tahap terakhir Naschen Solnya, tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan harta ajaib itu. Melawan Fer dan Cloud Dragon King, itu hanya masalah waktu sebelum mereka benar-benar dimusnahkan. Di belakangnya, Mu Yu dan Yun Jin Si juga mengungkapkan rasa jengkel di mata mereka. Melihat adegan ini, Big Luo menghela nafas. Dia berubah menjadi sungai cahaya ungu, mengalir melalui kehampaan. Dengan pelepasan kekuatan iblisnya, Raja Naga Awan Hijau, He Kuangping, Mu Yu dan semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kemudian mereka menyaksikan Hades Bis yang sangat besar melangkah keluar dari kehampaan, secara bertahap menampakkan tubuhnya, dan mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Melihat Hades Bis di depan mereka, bukan hanya Raja Naga Cloud Ferdan dan Raja Naga Goldenrod, tetapi bahkan He Kuangping merasa takut di dalam hati mereka. Orang pembawa sial, kenapa Hades Bis ini muncul entah dari mana. Selain itu, kekuatan iblis abicinanya luar biasa kuat. Fer dan Cloud Dragon King berpikir sendiri dan mengutuk. Berusaha mempertahankan ketenangannya, dia menghentikan apa yang dia lakukan. Setelah dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya, dia bertanya, bagaimana kami bisa menyapa kekuatanmu. Meskipun klan Naga dan klan Hades tidak pernah benar-benar berdamai satu sama lain, ketika keluarga kerajaan Hades melakukan debut mereka di hamparan gersang, hanya sedikit dari klan Naga yang berani meninggalkan Laut Hitam. Namun, pada tahap akhir dari perang sebelumnya antara dua alam ini, klan manusia memiliki keuntungan yang luar biasa, terus-menerus mendorong batas-batas dari hamparan gersang. Untuk menghentikan kemajuan manusia, klan Naga, klan Hades, dan klan iblis Krakuno bergabung, meskipun sedikit, untuk mencegah klan manusia menyusup ke tanah mereka. Bahkan sekarang, hubungan antara klan Naga dan klan Hades tidak terlalu bersahabat. Tetapi di bawah tekanan besar yang diberikan oleh Lin Feng dan Tanah Suci, mereka mengendalikan emosi mereka. Kedua belah pihak berhati-hati dalam menghindari konflik. Kami dapat menyerahkan kultifator jiwa abadi kepada kamu, tetapi manusia tahap jiwa baru lahir ini membunuh anak aku dan mengambil darahnya untuk merumuskan ramuan. Tidak mungkin aku membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka harus mati di tanganku. Saat Fer dan Cloud Dragon King berbicara, Hades bis di depannya melolong dalam-dalam. Tanpa memberikan jawaban, binatang buas itu mengangkat kakinya dan melambai ke udara. Tiba-tiba, lima retakan ungu yang mengerikan muncul di kehampaan. Karena distorsi retakan, hampir ada badai hampa di atas Void Battleground. Melihat kekuatan luar biasa dari lambayan tangannya yang acuh tak acuh, wajah Fer dan Cloud Dragon King dan Golden Road Dragon King menjadi gelap. Mereka berpikir dalam hati, bahkan untuk anggota klan Hades, kekuatan seperti itu hanya bisa datang dari seseorang yang berada di atas tahap jiwa iblis abadi. Biasanya, untuk menjunjung kebanggaan klan naga, bahkan saat menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, naga tidak akan pernah mundur. Tapi semuanya ada batasnya. Ketika lawan terlalu banyak menguasai diri sendiri, sehingga semua perlawanan dan upaya seseorang hanya akan tampak seperti permainan anak-anak, naga tidak akan menggali kuburannya sendiri. Hidup hanya berharga untuk dipertaruhkan jika masih ada harapan. Namun, dendam putranya yang terbunuh benar-benar tidak dapat didamaikan untuk raja naga Cloud Ferdan. Meskipun Bikluo menghalangi, dia menegakkan wajahnya dan tidak berencana untuk mundur. Tapi Golden Road Dragon King melangkah maju dan menghentikan Fer dan Cloud Dragon King di jalurnya. Dia berkata, jatuh ke dalam cengkeraman Hades bis ini, orang-orang ini bagaimanapun juga sudah mati. Meskipun kamu tidak bisa membunuh Anda menjadi musuh dengan tangan kamu sendiri, mereka menerima hukuman yang pantas mereka terima. Kita seharusnya tidak menghalangi dan membuat diri kita sendiri terbunuh bersama manusia. Ayo pergi. Fer dan Cloud Dragon King tidak yakin dan menggertakkan giginya karena marah, tapi tubuhnya kaku dan dia dipaksa mundur oleh angin puyuh naga emas. Anggota klan naga lainnya buru-buru mengikutinya dan melarikan diri. Kepergian mereka tidak mengurangi ketidaknyamanan He Kuangping, Huang Ming, Muyu, Yun Jin Si, dan lainnya. Raja naga awan hijau dan rekan iblis naganya sudah membuat mereka kesulitan. Mereka hampir dibantai di tempat. Meskipun klan naga mundur, ada hades bis yang bahkan lebih menakutkan, bahkan He Kuangping merasa mengerikan dari lubuk hatinya. Berbicara tentang masa lalu, karena klan hades mengungsi selama lebih dari 4.000 tahun, generasi muda pembudidaya di Tanah Suci tidak memiliki gagasan konkret tentang betapa menakutkannya klan iblis yang mengerikan ini. Tapi setelah perang sebelumnya antara dua alam ini, meskipun manusia menang, semua orang memiliki pemahaman baru tentang kekuatan mengerikan dari klan hades. Jika bukan karena pemimpin sekte surgawi Lin Feng, yang menyelamatkan dunia dengan empat pedangnya, memusnahkan iblis secara massal, hasil akhir dari perang ini tidak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Turunnya hades, pemerkosaan gunung Taihua dan gunung Bayyun, seperti langit runtuh dan dunia diambil alih oleh kegelapan. Adegan menakutkan itu sudah lama menghantui semua orang dan selamanya terukir dalam ingatan mereka. Sejujurnya, bahkan di dalam klan hades dan hades bis dengan tahapan yang sama, ada bis dengan berbagai tingkat kekuatan. Beberapa jauh melebihi kemajuan rekan-rekan mereka, sementara yang lain hanya biasa-biasa saja. Tetapi bahkan mereka yang relatif biasa-biasa saja, dibandingkan dengan klan iblis lainnya, serta sebagian besar pembudidaya manusia, adalah mimpi buruk yang sangat menakutkan. Bersama dengan Fer dan Cloud Dragon King, mereka menyaksikan distorsi terus-menerus di kehampaan, serta lima tanda cakar yang sepertinya tidak pernah pulih. He Kuang Ping dan yang lainnya akan menjadi bodoh jika tidak menyadari bahwa hades bis di hadapan mereka, bahkan di dalam klan hades dan dibandingkan dengan mereka yang berada di tahap yang sama, adalah keberadaan yang tak tertandingi. Bahkan mungkin lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak putus asa. Tapi saat hades bis perlahan berjalan maju, ia berhenti di depan mereka. Cahaya ungu berangsur-angsur menghilang dan bulu perak yang menutupi dirinya juga menghilang. Sosok raksasa itu berkurang ukurannya saat dia mengambil langkahnya, akhirnya menjadi mirip dengan orang normal. Meskipun dia lebih besar dari orang biasa, itu dianggap berada dalam kisaran normal. Setelah melihat wajah yang akrab, namun aneh itu, baik Muyu dan Yun Jin-si terkejut. Kemudian mereka masing-masing menunjukkan ekspresi bingung. Mata Muyu menunjukkan tingkat kegembiraan tertentu dari reuni, serta kelegaan karena melihat temannya baik-baik saja, yang menghangatkan hati Bikluo. Meskipun tidak dapat dihindari bahwa mata Muyu juga menunjukkan rasa kewaspadaan dan kewaspadaan, Bikluo tidak terkejut. Bagaimanapun, meskipun penampilannya yang sama dalam bentuk manusia sekarang, dia bukan lagi remaja yang dilihat Muyu tumbuh dewasa. Selama tidak ada kebencian atau ketakutan di mata Muyu, Luo besar sudah senang di dalam hatinya. Tapi begitu dia bertukar pandangan dengan Yun Jin-si, kilau di mata Bikluo meredup. Matanya memendam ketakutan dan kehatian-hatian intrinsik, serta permusuhan dan diskriminasi yang sangat jelas. Sekelompok orang berdiri di sana dengan tenang saat Bikluo kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mendesah pelan. Bikluo membungkuk di depan Muyu dan berkata, Tetuamu. Muyu menatapnya dengan ekspresi bingung, lalu dia menghela nafas ringan setelah beberapa saat dan berkata, Luo, Luo Yao, apa yang terjadi padamu? Bikluo berkata dengan tenang, Aku memang Hades Bis. Namaku sekarang adalah Bikluo Hades, tapi kamu bisa memanggilku Luo Yao jika kamu mau. Bikluo Hades adalah aku, begitu juga Luo Yao. Dia tersenyum lembut dan berkata, Aku telah berlatih sendirian sepanjang tahun ini, bahkan sampai sekarang. Selama perang antara dua alam, meskipun klan aku kembali ke dunia besar, aku tidak berniat untuk mencari mereka saat ini. Muyu dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi. Dia bertanya, Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu benar-benar tidak berkumpul kembali dengan klan Hades. Melihat ekspresi kecurigaan dari grup, Bikluo tetap tenang dan berkata, Itu benar. Aku tidak punya niat untuk memperlakukan manusia sebagai musuh. Seperti yang kamu lihat, aku sebagian besar mampu mengendalikan energi iblis aku sekarang. Aku tidak akan kehilangan kendali diri seperti yang aku lakukan beberapa tahun lalu. He Kuangping menggunakan kekuatan mantra-nya untuk berkomunikasi dengan Huang Ming dan Muyu. Dia berkata, Tuan Luofu mendapatkan berita dari sekte kekosongan besar bertahun-tahun yang lalu bahwa binatang Hades sebelum kita mungkin terkait dengan sekte keajaiban surgawi. Kami telah kehilangan jejaknya selama bertahun-tahun. Dia bisa saja di bawah pimpinan Celestial Sek. Namun, tidak diketahui mengapa dia tampaknya telah dibebaskan sekarang. Atau mungkin, pemimpin sekte surgawi tidak pernah berencana untuk memenjarakannya. Setelah mendengar ini, meskipun Huang Ming dan Muyu tidak mengubah ekspresi mereka, mereka merasa sangat terkejut. Mereka berpikir, mungkinkah Celestial Sek of Wonders berkolusi dengan klan Hades? He Kuangping berkata, Kami tidak memiliki bukti relevan untuk membuktikannya. Jika apa yang dikatakan Hades Bismuda ini benar, yaitu dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan klan Hades, maka jika dia tinggal di sekte keajaiban surga, dia mungkin saja seperti White Tiger Gren Sage, Lu Yuan Gren Sage, dan Black Paws Agung Sage. Muyu berkata dengan ragu-ragu, sekte kekosongan besar memiliki naga bertengger tertinggi untuk membesarkan naga. Bahkan jika Luoyao terkait dengan sekte keajaiban surga, selama dia tidak memiliki hubungan dengan klan Hades itu sendiri, kurasa tidak apa-apa. Selama perang antara dua alam ini, itu semua berkat pemimpin sekte surgawi yang memperbaiki bahaya di Gunung Bayun dan mengalahkan klan Hades. Huang Ming melirik sekilas dan berkata, bagaimana jika klan Hades dan sekte keajaiban surga berkolusi sejak awal dan itu semua adalah bagian dari rencana mereka. He Kuangping berkata, klan Hades memiliki kebanggaan sebesar klan naga, mereka tidak akan pernah melepaskan martabat dan kemenangan mereka untuk menyenangkan pemimpin sekte surgawi. Jika mereka benar-benar berkolusi, berdasarkan situasi perang saat itu, akan sangat dibenarkan bagi mereka untuk menyapu Grand Celestial World, mengambil tanah suci dan hamparan gersang ke dalam kekuasaan mereka. Huang Ming berkata pelan, siapa yang tahu jika mereka punya rencana lain. Tidak ada yang tahu mengapa klan Hades berlindung saat itu. Itu mungkin melibatkan rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh Tuan Luofu. Atau bisa jadi mereka memiliki kesepakatan, tapi pemimpin sekte surgawi mengkhianatinya, sehingga klan Hades jatuh ke dalam perangkapnya. Begitulah cara klan Hades kehilangan segalanya, menjadikan sekte keajaiban surga sebagai satu-satunya pemenang. He Kuangping mengerutkan kening dan berkata, Huang Junior, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Huang Ming menganggup dan berkata, kami tidak memiliki bukti di tangan jadi itu hanya interpretasi aku. Sekalipun kami punya bukti, aku tidak akan gegabuh dan menyebarkan berita ini kemana-mana. The Celestial Sack of Wonders berada di puncak kekuatan mereka sekarang. Bahkan Great Void Sekte menutup gunung mereka untuk mengurangi pengaruh mereka di dunia luar. Jadi meskipun kebenarannya memang seperti itu, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa sekarang. Bahkan jika sekte kekosongan besar membuka kembali gunung mereka dan memimpin tanah suci dalam perang salib melawan sekte keajaiban surgawi, mereka mungkin tidak akan berhasil. Itu hanya akan bermanfaat bagi klan iblis. Selain itu, sebagian besar pihak di tanah surga mencoba berteman dengan sekte keajaiban surga sekarang. Bahkan jika deduksi aku akurat, sulit untuk mengatakan berapa banyak kekuatan yang akan terjadi akan bersedia untuk melepaskan diri dari sekte keajaiban surga untuk melawannya. Setelah mengatakan ini, Huang Ming menertawakan dirinya sendiri. Klan mereka sendiri, Pulau Mistik Luofu, juga secara bertahap menjalin hubungan persahabatan dengan sekte keajaiban surga. Jika bukan karena mereka melihat Bik Luo hari ini, dia tidak akan pernah memiliki keraguan seperti itu. He Kuang Ping mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa, sementara Mu Yu tampaknya takut dengan kemungkinan seperti itu. Meskipun He Kuang Ping dan Huang Ming masing-masing adalah master dan senior Mu Yu, Bik Luo hanya menganggupkan kepalanya untuk memberi pujian. Itu karena master Bik Luo adalah Lin Feng, yang merupakan generasi yang sama dengan orang Suci Luofu, tetapi memiliki status sosial yang lebih tinggi. Bik Luo sangat menghormati Mu Yu, karena dia mengingat nikmat dari saat Mu Yu mengajar dan membimbingnya. Adapun tetua Mu Yu, mereka dinilai berdasarkan kelas semen masing-masing. Sudah bertahun-tahun sejak He Kuang Ping berusaha menangkap dan membunuh Bik Luo. Meskipun Luo Yao tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini, akan sangat sulit untuk menganggap hubungan antara mereka berdua harmonis. Bik Luo sebagian besar dapat mendeteksi bahwa He Kuang Ping, Huang Ming, dan Mu Yu berkomunikasi melalui telepati. Tetapi untuk menghormati Mu Yu, dia tidak mencegat atau mencoba menafsirkan komunikasi mereka. Mu Yu menghentikan pikirannya, menatap Bik Luo dan bertanya dengan serius, Luo Yao, apakah kamu telah membunuh seseorang? Maksudku, memulai serangan pada manusia sebelumnya. Bik Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah. Dia melihat ke arah di mana Fer dan Cloud Dragon King menghilang dan berkata, terus terang, setelah berpisah denganmu saat itu, hari ini adalah pertama kalinya aku terlibat dalam perkelahian. Sebelumnya, terlepas dari manusia atau iblis, aku tidak pernah bertukar api dengan mereka. Jarang bagiku untuk bertemu dengan mereka. Bik Luo berbicara dengan nada datar, tetapi Mu Yu dan yang lainnya bisa mendeteksi rasa kebingungan yang mendasari dalam suaranya, serta kesepian yang menenangkan. Huang Ming berkata kepada Mu Yu melalui telepati, tanyakan di mana dia selama ini dan apakah dia bergabung dengan pemimpin sekte surgawi. Setelah mendengar ini, Mu Yu menatap ragu-ragu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bik Luo agak bisa merasakan emosi Mu Yu, tetapi tidak mengerti alasannya. Melihat bahwa Mu Yu terdiam seolah memiliki reservasi, Bik Luo menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia melirik He Kuang Ping dan Hang Ming dari samping dan tidak terlibat dalam percakapan lebih lanjut dengannya. Dia melihat ke samping, pada Yun Jin Si, tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, nama panggilan yang kamu berikan padaku bertahun-tahun yang lalu adalah nama yang aku kenal sekarang. Dia bermaksud untuk meringankan suasana, dan menghilangkan kehatian-kehatian dan permusuhan yang dimiliki Yun Jin Si terhadapnya sebagai anggota klan iblis. Setelah mendengar ini, ekspresi Yun Jin Si melembut. Meskipun dia relatif kurang berpengalaman dalam pertempuran, dia menyaksikan Bik Luo menakut-nakuti dua raja naga dari tahap iblis jiwa abadi. Itu sudah cukup untuk membuatnya menyadari bahwa meskipun penampilan pemuda dihadapannya tetap sama, yang lainnya tidak lagi sama. Satu hal yang pasti berdiri di depan mereka, Bik Luo tidak bermaksud jahat. Bik Luo mengamati kerumunan, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah saudara Chow tidak ikut ekspedisi ini? Radar ajaibnya tidak mendeteksi perubahan signifikan pada tingkat uap darah di udara sekitarnya. Selama penyerangan oleh Fer dan Cloud Dragon King dan klannya sebelumnya, tidak ada yang mati di Mu Yu dan kelompoknya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Bik Luo merasakan ada yang tidak beres. Dia bisa melihat bahwa di mata Yun Jin Si, ada kesedihan yang mendalam. Ketika dia melihat Bik Luo lagi, dia melakukannya dengan sangat rumit. Mu Yu menghela nafas di satu sisi, lalu berkata, dalam bentrokan selama perang sebelumnya di dua alam, Zendong disergap dan kehilangan nyawanya ke klan iblis. Dia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, tiga tahun lalu, Zendong menikah dengan Jin Si. Ketika Zendong tewas, dia sangat kesal. Chow Zendong dan Yun Jin Si adalah muridnya, sama seperti Bik Luo. Dia menyaksikan mereka tumbuh sejak muda. Kematian dini Chow Zendong juga membuat Mu Yu sedih. Bik Luo membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang keluar. Kematian Chow Zendong tidak ada hubungannya dengan dia, bahkan klan Hades pun tidak. Mu Yu jelas tidak bermaksud menyalahkannya untuk itu. Bahkan He Kuang Ping dan Huang Ming tidak mengembangkan permusuhan apapun terhadapnya. Tetapi melihat penampilan Yun Jin Si, tampak jelas bahwa dia tersesat dalam pikirannya. Emosinya, yang hampir menenangkan, menjadi gelisah lagi. Ketika dia melihat Bik Luo lagi, kehatian dan permusuhan sekali lagi meningkat. Tatapannya mengejutkan Bik Luo seperti ekor kalajengking. Warna di pupil matanya berkilauan. Keheningan yang mengerikan menyelimuti suasana lagi. Setelah beberapa waktu, Bik Luo menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lembut, Jin Si, tolong jaga dirimu. Dia menangkupkan tangannya dan mengangkatnya untuk memberi pujian pada Mu Yu. Dia berkata, Seniormu, reuni hari ini adalah kejutan yang menyenangkan bagiku. Namun, aku memiliki masalah yang harus diselesaikan sekarang dan mohon maaf. Aku harap kita bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah melihat He Kuang Ping dan Huang Ming, Mu Yu memberi pujian dengan sikap yang sama. Dia berkata, Jaga dirimu juga. Jangan, jangan, Baiklah, sudahlah. Melihat kamu sekarang, semuanya dewasa dan bijaksana, sudah pasti kamu akan memiliki kehidupan yang baik di depan. Tidak perlu aku mengatakan apa-apa lagi. Jaga dirimu. Bik Luo mengangguk, berbalik dan menembus kehampaan untuk pergi. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang tanpa jejak. Melihat ke arah keberangkatannya, Mu Yu menghela nafas, lalu berbalik dan berlutut di depan Huang Ming. He Kuang Ping juga menghela nafas, lalu dia menoleh untuk melihat Huang Ming dan berkata, Tolong jangan salahkan Mu Yu. Dia dan Hades Bis sudah kembali. Kami juga berterima kasih kepada Hades Bis karena telah menjaga kami tetap aman kali ini. Huang Ming tanpa ekspresi, dia menggelengkan kepalanya dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan terbang menuju ke arah lain dari kehampaan. He Kuang Ping berkata kepada Mu Yu, bangun. Mu Yu diam-diam berdiri, lalu menatap Yun Jin Si. Guru dan murid sama-sama kehilangan kata-kata. He Kuang Ping mengumpulkan kekuatan mantranya untuk mengangkat sesama orang di Pulau Mistik Luofu, lalu dia memindahkan mereka ke arah di mana Huang Ming pergi. Di mana pertempuran baru saja terjadi di kehampaan, kedamaian segera dipulihkan. Di ujung lain dari kehampaan, Big Luo melewati celah lain dari kehampaan. Sebuah cahaya melintas di mata Ning Wan dan dia telah kembali ke sisinya. Berdiri di kehampaan, Ning Wan memandang Big Luo, merasakan beberapa perubahan kecil dalam emosinya. Ning Wan adalah orang yang riang dan acuh tak acuh. Dia tidak ingin mencampuri urusan pribadinya. Mereka berada di sana lagi, mengikuti jalur pola ilahi di depan penglihatan matanya, menuju arah yang dituju. Big Luo melakukan perjalanan dengan tenang di samping Ning Wan, tetapi matanya menghianati emosinya. Ketika matanya akhirnya berhenti berkilauan, dia berdamai dengan pikiran bahwa semuanya telah berubah dan tidak mungkin untuk kembali ke cara sebelumnya. Ada yang tidak beres? Ning Wan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Big Luo mengerutkan ke Ning dan bertanya, ada apa? Ning Wan melihat kehampaan di depan mereka, lalu berbisik pelan, kita seharusnya sudah mencapai sekarang, tapi aku tidak bisa merasakan jejaknya. Big Luo melihat jauh dan memang, dia melihat sinar cahaya dari pupil Ning Wan menghilang sepenuhnya. Pola ketuhanan yang membuka jalan tersebar di sekitar kehampaan. Ning Wan berkedip dan dengan lembut memberikan mantra. Akibatnya, gelombang cahaya menyebar ke sekitarnya. Tiba-tiba, kabut menyelimuti kegelapan dari kehampaan, menyelimuti Big Luo dan Ning Wan di dalamnya. Melihat ini, ekspresi Big Luo menjadi serius. Dia membuka mulutnya dan berteriak panjang. Pola cahaya ungu muncul dan menutupi permukaan kulitnya, sementara aura cahaya ungu menyebar ke segala arah, beresonansi terus-menerus di kabut. Setelah provokasi ini, kabut berangsur-angsur menjadi hitam. Itu adalah hitam yang lebih gelap dari kegelapan kehampaan, lebih dalam dan lebih suram. Dalam kabut hitam ini, Big Luo merasa tubuhnya terbebani. Dia tidak merasa bahwa kabut hitam ini menyebabkan kerusakan pada dirinya sendiri, tetapi kekuatan Iblis Abhichna semakin terbelakang, hingga tidak lagi bekerja secara efektif. Pada saat ini, Big Luo tiba-tiba merasa pikirannya melayang-layang. Ada begitu banyak emosi yang saling bertentangan sehingga sulit untuk mempertahankan ketenangan altar spiritual di dalam hatinya. Setelah apa yang dialami barusan, yang membuatnya secara resmi mengakui masa lalunya, kebingungan dan kontradiksi yang muncul di benaknya semakin membesar pada saat ini. Ini membuatnya semakin bingung. Perasaan frustasi menyelimuti dirinya, sedemikian rupa sehingga dia mendoakan kehancuran total atas segalanya, termasuk dirinya sendiri. Pertemuan dengan Muyu, Yun Jin-si dan yang lainnya sebelumnya hanya memperburuk perasaan frustrasinya. Masalah identitas dan kepemilikan telah mengganggu pikiran Big Luo secara konsisten. Penghalang emosional antara dia dan teman-teman lamanya hanya meningkatkan kesepian di hatinya. Pada saat itu, seakan-akan seluruh dunia luas, dan setiap makhluk hidup mengucilkan keberadaannya. Perasaan jengkel membengkak di dalam hatinya. Itu berubah menjadi keinginan untuk menghancurkan. Untuk menghancurkan segala sesuatu yang hidup, untuk menghancurkan semua alam, dan bersama dengan itu, dirinya sendiri. Sementara Big Luo berada di ambang mania, ketakutan dari dalam dirinya membuatnya terkejut. Dia memaksa dirinya untuk menenangkan kondisi mentalnya dan berbalik untuk melihat ke arah Ning Wan. Dia menemukan bahwa Ning Wan berada dalam kondisi yang sama. Wajahnya yang biasanya cantik, acuh tak acuh, dan dingin disusul oleh kesedihan, yang disebabkan oleh kebingungan, sampai pada tingkat di mana dia tampak hampir buas. Selain kebiadaban, wajah Ning Wan juga memancarkan cahaya iblis, dengan seringai aneh di wajahnya, dia tampak aneh dan aneh. Aura cahaya warna-warni di dirinya berkedip terus-menerus, menyebar ke sekitarnya, beresonansi dengan kabut hitam. Tapi kabut hitam tidak pernah menghilang, seolah-olah sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Bahkan dalam keadaan bingung dan bingung, mata Ning Wan berkedip-kedip dengan sedikit kejelasan. Saat itulah dia berbalik untuk melihat Big Luo dan menyadari bahwa dia berada dalam kondisi yang sama dengannya. Keduanya menjadi waspada. Mereka memusatkan fokus mereka untuk menenangkan pikiran mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menembus kabut hitam. Ini tidak tampak seperti mantra ilusi untuk membelokkan kenyataan, melainkan untuk goyah dan mengubah pikiran dan kemauan kita, kata Ning Wan. Big Luo menganggupkan kepalanya. Cahaya ungu ilahi mengalir keluar dari pupilnya terus-menerus, berubah menjadi pola mantra aneh satu demi satu, membentuk pita untuk berputar di sekitar tubuhnya tanpa henti. Apa yang keluar dari mulut Big Luo bukanlah bahasa manusia, tapi berbagai jenis suara yang tidak dapat dipahami, seperti mantra kuno. Itu adalah mantra surgawi dari pikiran primal, dari buku Iblis Tau Surgawi, yang sangat berguna dalam memulihkan keadaan pikiran seseorang. Klan Hades dikenal kejam dan haus darah. Tetapi mereka tidak akan pernah meninggalkan kelemahan seperti itu untuk dieksploitasi oleh musuh-musuh mereka. Oleh karena itu mereka menemukan metode untuk melakukan pengendalian diri. Begitulah cara mantra surgawi dari pikiran primal muncul. Satu demi satu mantra berubah menjadi cincin ungu, mengorbit tubuh Big Luo tanpa henti, secara bertahap mengisolasinya dari kabut hitam. Meskipun kabut hitam masih bisa menyusup, Luo besar sudah bisa menjaga kewarasannya. Ning Wan menggunakan metode serupa. Dia mahir dalam mantra distorsi realitas. Kekuatan jiwa dan stabilitas pikirannya melampaui standar rekan-rekannya. Namun karena apa yang baru dia pelajari, dia sekarang berusaha untuk menyelesaikan masalah yang selama ini mengganggunya. Pikirannya berada di zona senja, itu sangat tidak stabil. Akibatnya, di bawah serbuan kabut hitam, dia tampak berjuang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibantu oleh Big Luo. Ning Wan hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk memfokuskan pikirannya, untuk melindungi kesucian dan kemurnian altar spiritualnya. Saat keduanya maju lebih jauh ke dalam kabut hitam, mereka bisa merasakan bahwa kabut hitam menjadi lebih menular secara eksponensial. Luo besar dapat dengan jelas melihat bahwa peningkatan jumlah kabut hitam dapat menembus melalui penghalang yang dibentuk oleh mantra surgawi pikiran primal. Duo ini memantapkan pikiran mereka dan maju dengan berani. Setelah kabut hitam muncul, cahaya dari murid Ning Wan menjadi fokus lagi. Sejumlah besar pola ilahi berkumpul untuk membentuk jalur cahaya, memimpin jalan bagi mereka dalam kegelapan. Mengikuti jejak sinar cahaya ini, Big Luo dan Ning Wan tidak lagi sepenuhnya tersesat dalam labirin yang merupakan kabut hitam. Setelah berjalan beberapa saat, pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Sebuah gerbang besar muncul di kehampaan. Gerbang itu gelap seperti tinta, dengan banyak relief dan motif terukir di atasnya. Patung-patung ini seakan-akan mencuat tubuh mereka keluar dari permukaan gerbang, masing-masing tampak buas, dengan postur yang menyimpang. Mereka berbau tidak wajar dan tidak terkoordinasi. Melihat relief dan motif ini saja membuat Big Luo dan Ning Wan merasa semakin terganggu dan gelisah. Sebuah cahaya hitam samar berkilauan di gerbang, meluas ke dalam kehampaan, seolah-olah ada di sana selama-lamanya dan selalu ada di sini, hingga hari ini. Big Luo mengulurkan tangannya, mencoba untuk membuka pintu raksasa ini. Gerbangnya tidak terbuka. Dia mengerutkan kening lembut dan pola cahaya ungu melonjak di telapak tangannya. Dia mencoba mendorong pintu gerbang lagi, tapi pintu gerbang tetap tidak menyerah. Big Luo melolong dalam, saat rambut perak muncul dari tubuhnya. Ekornya yang besar bergoyang-goyang di belakangnya dan cahaya cemerlang mengelilingi tiga tanduk di kepalanya secara terus-menerus. Pola cahaya ungu yang berlimpah bergema di kehampaan. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk melawan gerbang. Gerbang yang tampaknya abadi itu benar-benar bergetar saat itu, diguncang oleh Big Luo. Melihat ini, Ning Wan juga menempelkan telapak tangannya ke panel pintu. Getaran gerbang hitam menjadi lebih keras dan retakan mulai terbentuk di permukaannya. Tapi menyaksikan ini, Big Luo dan Ning Wan malah berhenti mengerahkan kekuatan. Mereka tidak berani membukanya lagi. Mereka berdua tahu bahwa itu melibatkan teknik khusus untuk membuka pintu. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan yang sangat besar, gerbang hitam hanya akan dihancurkan, tetapi tidak dibuka. Gerbang hitam bukanlah target mereka. Apa yang ada di balik itu adalah apa yang mereka cari selama ini. Hasil dari menghancurkan gerbang hitam mungkin memberi mereka kepuasan instan, tetapi mereka mungkin tidak akan pernah bisa menemukan apa yang ada di baliknya. Mereka saling memandang dan mulai mundur. Dengan bimbingan sinar cahaya dari Ning Wan, mereka kembali dengan cara yang sama, sampai sinar cahaya tersebut akhirnya berkurang. Meskipun mereka diselimuti oleh kabut hitam, Luo besar tidak berubah. Cahaya ungu di matanya bersinar terang dan tiga tanduk di kepalanya semakin terang. Cahaya agung yang bisa mengejutkan seluruh alam semesta tiba-tiba muncul. Di depan cahaya terang ini, bahkan kabut hitam yang paling dalam dan paling gelap pun bergetar karenanya. Cahaya menjadi sangat terang sehingga kegelapan di depan mereka surut. Langit dan bumi berangsur-angsur berubah ungu. Realitas menjadi bengkok karena seluruh langit dan bumi tampaknya sedang dimodifikasi. Saat cahaya ungu akhirnya menghilang, kabut hitam juga hilang. Big Luo dan Ning Wan bisa melihat Void Battleground dikembalikan ke keadaan semula, hanya kegelapan dari kehampaan. Di kejauhan, ada alam yang terdistorsi dan lubang cacing. Di dalamnya, badai kekosongan sedang terjadi. Big Luo dan Ning Wan berdiri di kehampaan dan tidak bergerak. Mereka memulihkan energi. Satu demi satu kabut hitam yang tampak ilusi tetapi juga substantif keluar dari tubuh mereka, kemudian menghilang menjadi ketiadaan. Setelah semua kabut hitam hilang, keduanya akhirnya menghela nafas lega. Ning Wan mengerutkan kening dan berkata, perasaan barusan itu sangat aneh. Jelas bahwa gerbang magis itu diawetkan oleh kekuatan iblis, tapi tampaknya itu adalah mantra yang dipraktekkan oleh seorang kultifator manusia dari sekte iblis. Big Luo berkata dengan suara yang dalam, ada jejak kekuatan iblis yang disalurkan oleh ibu. Tapi itu juga diresapi dengan mantra tanda tangan pembudidaya manusia dari sekte iblis. Hanya kombinasi keduanya yang bisa menyebabkan apa yang terjadi barusan. Ning Wan melihat sekeliling dan berkata, bimbingan seharusnya tidak gagal. Masalahnya memang dengan gerbang hitam iblis itu. Big Luo berpikir sejenak, lalu berkata dengan ketidakpastian, gerbang ajaib itu terasa seperti sesuatu dari buku mantra sekte iblis kuno yang pernah disebutkan oleh guru Lin. Ini bisa menjadi ajaran dan cara mantra iblis kuno. Ning Wan berkata, Selama abad pertengahan, termasuk master iblis kuno Jiang Saoyang, sebagian besar orang kuat di sekte iblis kuno dibunuh oleh Kaisar Hades Tianhai. Itu semua berkat kekuatan ilahi kutukan hati iblis kuno yang digunakan Jiang Saoyang, dia lolos dari kematian. Tapi sekte iblis kuno sangat rusak karena ini, karena harta karun takdir ajaib mereka, perahu emas primordial, benar-benar hancur. Selama pertempuran itu, mungkin Kaisar Hades memulihkan beberapa ajaran dari sekte iblis kuno. Meskipun dia menolak untuk mempraktikkannya, mereka kemudian digunakan oleh Ratu Hades. Ngomong-ngomong, tatapan Ning Wan menyimpang. Dia berkata dengan lembut, Sebelumnya, apa yang aku saksikan di alam luar itu, orang yang aku lihat memperpanjang hidup aku dengan mantra, tampaknya memiliki keluarga mantra dan medan kekuatan yang agak mirip. Setelah mendengar ini, Big Luo mengangguk, mungkin itu benar-benar ulah ibu. Dia melihat ke arah Ning Wan, yang hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak yakin apakah itu karena aku telah kehilangan ingatan, aku tidak dapat menyelesaikannya dan juga tidak memiliki pengetahuan tentang sihir dari klan iblis. Big Luo berkata, Janganlah kita gegabuh dan hancurkan gerbang hitam besar itu. Kita harus menghubungi Master Lin sebagai gantinya. Void Battleground tidak terhubung dengan baik ke dunia luar, oleh karena itu sulit untuk mengirim pesan melalui telepati atau menggunakan kristal proyektor suara. Namun, Big Luo sangat siap untuk situasi seperti ini. Sebelum memasuki Void Battleground, dia meninggalkan sembilan Ki Avatar di luar. Dia telah bereksperimen sebelumnya dan menemukan bahwa tubuh aslinya dan sembilan Ki Avatar selalu terhubung dalam kesadaran mereka. Melalui sembilan Ki Avatar, Big Luo melaporkan situasinya kepada Lin Feng. Lin Feng juga merasa sangat terkejut karenanya. Dia berpikir sejenak, lalu berkomunikasi dengan Wang Lin. Dia berkata, Junior Lin, mungkin kamu harus melakukan perjalanan ke Medan Pertempuran Void. Aku sedang berkultivasi dan mempraktikkan sihir aku, oleh karena itu akan merepotkan bagi aku untuk pergi. Karena itu, kamu harus melanjutkan ke sana dalam bentuk kamu sebagai avatar iblis suci-suci pembawa surga. Bagimu, ini mungkin kesempatan untuk pencerahan. Di antara murid-murid Lin Feng, Xiao Yan, Si Tian Hao, Yue Hong Yan semuanya memiliki pengetahuan tertentu tentang seni bela diri dan sihir dari klan iblis. Sedangkan Zui bahkan lebih ahli dan telah melakukan beberapa mantra klan iblis. Tapi untuk orang yang menggali paling dalam ke dalam sihir klan iblis, tidak diragukan lagi Wang Lin. Jika Wang Lin menghendakinya, di bawah dukungan dari kebajikan jalan klasik surgawi, dia bahkan bisa untuk sementara waktu mengalihkan fondasi mantra-nya ke klan iblis. Kemudian terlepas dari itu Sekte Iblis Mata Air Kuning, Sekte Samsara, Kaisar Mantra Mati, atau bahkan pemimpin Sekte Iblis Kuno, tidak ada dari yang dapat mengenali sedikitpun kekurangan dalam penampilannya. Setelah mendengarkan perintah Lin Feng, Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk dan berkata, Ya, Tuan. Tubuh aslinya tidak bergerak. Di Gunung Yujin, tubuh asli Lin Feng membuka gerbang ke laut berbintang. Setelah portal terbuka, sosok tinggi keluar darinya, mengenakan baju besi yang berat seperti batu, tapi berkilauan dengan cahaya seribu bintang. Itu adalah Wang Lin yang memakai Zui Holy Armor di grid satanik avatarnya. Dia membebaskan aura yang menakutkan dan kuat, melampaui seniman bela diri tingkat ketiga jiwa abadi. Ditambah dengan harta karun magis tingkat Mahayana Zui Holy Armor, hal itu membuat avatar iblis hebat Wang Lin berguncang bumi, menimbulkan efek mengerikan yang menghancurkan langit, hanya karena benda itu ada. Avatar iblis besar membungkuk di depan tubuh asli Lin Feng, lalu tiba di Gunung Surgawi Penglai di Laut Ying melalui formasi mantra dimensional. Avatar 9 Ki Lin Feng dan avatar 9 Ki Besar Luo secara bersamaan menekuk jari mereka dan menjentikkan jari. Avatar iblis besar membuka mulutnya dan menghirup dua hembusan udara bersih. Kemudian ia meninggalkan Laut Ying, menerobos dimensi, dan menuju ke medan pertempuran void. Bik Luo dan Ning Wan menunggu dengan sabar di tempat, pikiran mereka berdua hanyut ke dalam pemikiran yang dalam. Ketika iblis batin mereka terbangun sebelumnya, altar spiritual dalam pikiran mereka dipenuhi dengan gangguan. Pikiran mereka memperoleh ide-ide yang tak terhitung jumlahnya yang masih mengganggu mereka sesekali, setelah pengalaman yang mereka miliki tentang Ratu Hades. Namun, keduanya mendapatkan kembali ketenangan pikiran mereka. Mereka mampu mengendalikan pikiran mereka sepenuhnya dan secara bertahap memahami semua yang telah terjadi. Setelah apa yang tampak seperti ribuan tahun, kekosongan tiba-tiba bergetar lembut. Bik Luo dan Ning Wan melihat ke arah itu, hanya untuk melihat dimensinya pecah. Kemudian, sosok raksasa muncul dari dalamnya. Sosok itu tampak setinggi 100 ribu kaki dan berdampingan dengan langit dan daratan. Bahkan dihamparan kehampaan tanpa arah dan tanpa batas, orang bisa merasakan ukurannya yang sangat besar. Itu adalah avatar iblis hebat Wang Lin. Seseorang dapat mengamati dua arus jernih mengalir masuk dan keluar dari lubang hidung avatar iblis besar saat dia bernapas. Ada cahaya cemerlang sembilan warna beredar dalam arus jernih, terhubung ke tubuh Bik Luo. Jelas, Wang Lin mengikuti jejak arus cerah ini untuk menentukan lokasi Bik Luo di Void Battleground. Setelah avatar iblis besar muncul dari kehampaan, ia berjalan menuju Bik Luo dan Ning Wan. Saat dia melangkah maju, tubuhnya secara bertahap menyusut, sampai tingginya hampir sama dengan Bik Luo. Bik Luo mengangkat tangannya yang melengkung ke tingkat wajahnya untuk memberi hormat dan berkata, Wang Senior. Meskipun secara teknis dia sebagian adalah murid Lin Feng dan tidak ada upacara magang formal, tetapi dia tidak pernah berlebihan dengan perilakunya. Wang Lin dan yang lainnya tahu bahwa dia bukan orang biasa dan selalu memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Seiring waktu berlalu, Bik Luo mulai memanggil mereka sebagai senior dan junior dari klan yang sama. Ketika Ning Wan melihat Wang Lin, dia juga menganggupkan kepalanya dan berkata, Rekan Wang, terima kasih telah melakukan perjalanan ke medan pertempuran Void. Wang Lin memandang keduanya dan perlahan berkata, Jangan khawatir, karena aku juga memiliki banyak keuntungan dari ini. Aku harus menjadi orang yang berterima kasih karena telah memberi aku kesempatan ini. Berdiri di kehampaan, murid avatar iblis besar Wang Lin tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya ini sangat jahat, sejauh ketika melihatnya, seseorang akan merasakan distorsi dan kesalahan koordinasi dari dalam, menyebabkan banyak ketidaknyamanan pada orang tersebut. Keunggulan avatar iblis hebat Wang Lin terletak pada kekuatan besar seni bela diri korporeal, tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu mantra apapun. Saat itu, dia mengulurkan tangannya dan menulis satu jejak ilahi fulu demi satu di kehampaan. Bik Luo dan Ning Wan tidak berkata apa-apa lagi. Segera, mereka masing-masing mengangkat satu jari. Energi iblis dan energi mantra melonjak di kehampaan dan kabut besar terbentuk sekali lagi di dimensi ini. Kabut seketika menjadi hitam dan menyelimuti ketiganya. Wang Lin membutuhkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan. Sebuah cahaya merah berkedip di mata avatar iblis besar, lalu dia berkata, selain jejak mantra iblis, itu memang menyimpan sisa-sisa mantra iblis dari klan manusia. Itu memang ajaran asli dari sekte iblis kuno. Avatar iblis hebatnya ditempa dengan beberapa torso semut pembawa langit dan penampilan iblis afici dari anggota kuat sekte iblis kuno. Di dahi avatar iblis besar, ada pola teci dengan perpaduan dan sirkulasi yin dan yang tanpa akhir. Saat itu, pola teci menghilang. Di dahinya, mata ketiga vertikal mulai terlihat. Mata ketiga perlahan terbuka dan cahaya optimis muncul di dalamnya. Avatar iblis besar tampak semakin ganas dan kejam. Itu membebaskan aura yang semakin ganas dan jahat. Terlepas dari penampilannya yang bermartabat, itu memberikan perasaan distorsi yang kejam. Itu hampir bisa memusnahkan semua yang baik di dunia, seperti bencana dahsyat yang mendunia. Ayo pergi, kata avatar iblis besar. Dalam kabut hitam, cahaya merah tua berkilauan di ketiga matanya bersama-sama, tapi itu tidak setenang kelihatannya. Mata vertikal di dahinya terlihat jelas terus-menerus menyerap kabut hitam. Di bawah penanaman kabut iblis, aura avatar iblis besar semakin kuat dan jahat. Tapi Wang Lin jelas mampu mengendalikan pikirannya. Ning Wan dan Big Luo juga menenangkan pikiran mereka masing-masing. Kemudian sinar cahaya dari pupil Ning Wan muncul kembali, berubah menjadi untayan pola ilahi dan membuka jalan, menunjukkan arah ke depan untuk ketiganya. Mengikuti panduan sinar cahaya, ketiganya berkembang dengan mantap. Segera, gerbang iblis hitam pekat itu muncul di hadapan mereka lagi. Melihat gerbang iblis ini, mata Wang Lin langsung menjadi lebih cerah. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke gerbang. Gerbang itu tampak terguncang, saat cahaya redup yang berkilauan di gerbang menjadi semakin gelap. Di luar Void Battleground, di Gunung Surgawi Yingzu di Laut Ying, tubuh asli Wang Lin juga bergetar, menyebabkan dia membuka matanya. Di sampingnya, avatar Ares Lin Feng duduk, dengan kaki disilangkan dan mata tertutup. Dia masih menyalurkan energi untuk memperbaiki Laut Ying, tetapi Ling Feng bisa merasakan perubahan pada Wang Lin tanpa membuka matanya. Dia bertanya dengan lembut, bagaimana hasilnya. Mata Wang Lin berkilauan dengan warna yang aneh, saat dia berkata dalam-dalam, seperti yang dijelaskan Big Luo Junior, dasar dari tempat itu, selain mantra iblis, dipengaruhi oleh cara dan praktik sekte iblis kuno dari klan manusia. Lin Feng bertanya, apakah itu kutukan hati iblis kuno? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum bisa ditentukan. Tidak sebelum kita membuka dan memasuki gerbang. Lin Feng tersenyum dan berkata, kalau begitu, lakukanlah. Di Void Battleground, energi mantra mulai melonjak tanpa henti dari avatar iblis hebat Wang Lin, mengalir ke gerbang iblis hitam pekat di hadapannya. Pada saat itu, semua aura iblis atmosfer, seperti kabut hitam, mulai berputar diam-diam, seperti ombak di laut dan menyembur ke arah avatar iblis besar, serta gerbang iblis hitam pekat. Saat itu, relief buas yang menonjol dari gerbang iblis mulai mundur ke dalam gerbang, anehnya. Itu membuat permukaan gerbang raksasa terlihat mulus. Meskipun gerbangnya menjadi mulus, dan sosok manusia dengan postur yang menyimpang serta ekspresi ganas menghilang, entah bagaimana seluruh gerbang tampak semakin bengkok dan kacau. Penyajian sensorik yang kontradiktif tersebut membuat pengamat hampir kehilangan kendali diri, mengalami mania total. Pada saat yang sama, avatar iblis hebat Wang Lin mulai berubah. Fitur wajahnya berangsur-angsur menghilang. Di wajahnya, hidung dan mulut keduanya lenyap. Bahkan kedua mata normalnya hilang tanpa bekas. Hanya mata vertikal yang tersisa di dahi wajah yang sekarang mandul itu. Avatar iblis hebat Wang Lin tidak memiliki fitur wajah atau ekspresi yang tersisa, jadi untuk dibicarakan. Tapi aura ganas dan jahat juga mencapai puncak yang belum pernah ada sebelumnya, seperti itu adalah entitas paling licik di seluruh dunia. Di wajah kacau yang tidak memiliki apa-apa lagi, tetaplah mata vertikal tunggal. Cahaya menyilaukan dari mata vertikal seperti Big Bang. Itu adalah kelahiran sumber segala kejahatan, dalam kekacauan primitif. Kekuatan dan pengaruh yang dipancarkan dari avatar iblis besar membuat orang gemetar ketakutan. Rasanya ketika alam semesta diciptakan, hal pertama yang muncul bukanlah ruang tempat kehidupan dimulai atau kehidupan itu sendiri, tetapi kejahatan absolut. Itu adalah awal dan akhir, tanpa memperhatikan masa lalu atau masa depan. Oni setelah lahirnya pemikiran iblis ini adakah pemisahan langit dan bumi, serta anugerah hidup. Itu berarti setiap makhluk bisa mempraktekkan cara satanisme, menjadi ahli dalam satanisme, atau bahkan menjadi iblis. Dengan demikian, iblis ada di mana-mana, mengikuti jejak semua makhluk hidup, abadi seperti langit dan bumi. Wang Lin menghela nafas panjang, tanpa mempedulikan kebaikan atau kejahatan, kebahagiaan atau kemarahan. Mengikuti desahannya, cahaya redup di pinggiran gerbang iblis tiba-tiba mundur dan menyatu dengan gerbang iblis itu sendiri. Sesaat kemudian, gerbang iblis terbuka. Gerbang itu menunjukkan celah. Wang Lin mendorong gerbang itu, tapi itu terlalu berat. Mengetahui bagaimana sistem energi bekerja, Bikluo juga menekan telapak tangannya ke gerbang iblis. Di bawah dorongan kekuatan iblisnya, gerbang itu memang perlahan terbuka. Melihat ini, Ning Wan mengangguk dan berpikir, wawah, dia menggunakan energi iblis untuk menggerakkan mantra iblis klan manusia. Pintu akhirnya terbuka sepenuhnya. Di balik gerbang, ada dunia yang sama sekali baru. Di dunia itu, ada gunung dan lautan, dan alam yang berlimpah. Itu benar-benar dunia dongeng. Namun anehnya, dunia ini hanya ditenun dengan warna hitam dan merah. Semua yang ada di dalamnya hanya terdiri dari hitam dan merah. Tidak ada warna lain yang terlihat. Ketiganya melangkah ke gerbang saat pintu itu tertutup di belakang mereka. Wang Lin menoleh sedikit tetapi tidak berpikir lebih jauh. Di wajah avatar iblis besar, masih tidak ada fitur wajah kecuali mata vertikal di dahi. Wang Lin, Big Luo, dan Ning Wan berjalan semakin jauh ke kedalaman dunia hitam dan merah. Langkah Ning Wan melambat secara bertahap. Dia memeriksa sekeliling, dengan ekspresi terkejut dan kebingungan di matanya, wajah tanpa emosi dari Wang Lin berbalik. Saat mata ketiga vertikal di dahinya menatap Ning Wan, dia bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu yang baru? Rasanya aku pernah di sini. Setiap putaran dan belokan di sini terasa begitu akrab bagi aku, kata Ning Wan sambil menarik napas dalam-dalam. Dia menenangkan pikirannya dan berkata perlahan, aku pasti pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Wang Lin menganggup dan berkata, itu berarti kita berada di tempat yang tepat. Ning Wan menutup matanya dan membukanya kembali setelah beberapa saat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, lewat sini. Wang Lin dan Big Luo tidak keberatan dan keduanya mengikutinya. Di dunia ini, ada istana yang sama lagi. Setelah Ning Wan memasuki istana, langkahnya dipercepat, seolah-olah dia semakin akrab dengan tempat ini. Kelompok itu melakukan perjalanan ke ola belakang, hanya untuk menemukan altar pengorbanan besar di depan mereka. Saat melihat altar pengorbanan ini, Ning Wan seolah-olah diterangi cahaya, saat dia langsung membeku. Wang Lin dan Big Luo tampak lain untuk menemukan bahwa altar pengorbanan itu dirangkai dengan tulang iblis dari berbagai klan. Pemeriksaan singkat mengungkapkan bahwa itu berisi tulang naga, rumah sejati, iblis kera, kunpeng, serta tulang iblis lainnya. Tulang-tulang ini dipelintir menjadi postur yang sangat tidak wajar, dengan cara yang sama seperti relief yang awalnya muncul di gerbang iblis, memberikan perasaan salah koordinasi. Tulang-tulang itu ditumpuk untuk membentuk altar pengorbanan yang tingginya hampir seratus ribu kaki. Itu tidak terlihat sebesar itu di Istana Agung, setelah pergantian dimensi. Meskipun tidak mencapai atap Istana Agung, itu cukup baik untuk membuat orang terkejut. Istana dan altar pengorbanan berwarna hitam dan merah, menunjukkan kontras antara terang dan gelap, membuat mereka terlihat sangat jahat. Ning Wan menatap altar pengorbanan dengan bingung karena dia sudah lama kehilangan kata-kata. Namun, perhatian Wang Lin tertahan oleh formasi mantra lain di dekat altar pengorbanan. Ada pecahan item tertentu yang tersebar di tengah formasi mantra dan fragment ini memikat perhatian Wang Lin. Ning Wan membentak dan berbalik untuk melihat Wang Lin dan Bik Luo. Gadis yang biasanya acu-ta'acu dan acu-ta'acu itu tiba-tiba menjadi sangat serius, bahkan dengan semburat semangat. Aku harus mencapai puncak altar pengorbanan. Indra ke-6 aku memberi tahu aku bahwa aku akan mempelajari semua yang telah terjadi pada aku di sana, kata Ning Wan. Selanjutnya, dia mengangkat tubuhnya dan mendarat di puncak altar pengorbanan. Kemudian dia menyilangkan kaki dan duduk. Begitu Ning Wan duduk di altar pengorbanan, seluruh altar pengorbanan tiba-tiba bergetar hebat. Sinar energi iblis melonjak ke langit. Seketika, asap putih keruh mendidih dan menyelimuti altar korban. Di dunia yang hanya berwarna hitam dan merah, akhirnya ada warna yang berbeda. Di dunia itu, ada gunung dan lautan, dan alam yang berlimpah. Itu benar-benar dunia dongeng. Namun anehnya, dunia ini hanya ditenun dengan warna hitam dan merah. Semua yang ada di dalamnya hanya terdiri dari hitam dan merah. Tidak ada warna lain yang terlihat. Ketiganya melangkah ke gerbang saat pintu itu tertutup di belakang mereka. Wang Lin menoleh sedikit tetapi tidak berpikir lebih jauh. Di wajah avatar iblis besar, masih tidak ada fitur wajah kecuali mata vertikal di dahi. Wang Lin, Big Luo, dan Ning Wan berjalan semakin jauh ke kedalaman dunia hitam dan merah. Langkah Ning Wan melambat secara bertahap. Dia memeriksa sekitarnya, dengan ekspresi terkejut dengan kebingungan di matanya, wajah tanpa emosi dari Wang Lin berbalik. Saat mata ketiga vertikal di dahinya menatap ke arah Ning Wan, dia bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu yang baru? Rasanya aku pernah di sini. Setiap putaran dan belokan di sini terasa begitu akrab bagi aku, kata Ning Wan Sambil menarik napas dalam-dalam. Dia menenangkan pikirannya dan berkata perlahan, aku pasti pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Wang Lin menganggup dan berkata, itu berarti kita berada di tempat yang tepat. Ning Wan menutup matanya dan membukanya kembali setelah beberapa saat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, lewat sini. Wang Lin dan Big Luo tidak keberatan dan keduanya mengikutinya. Di dunia ini, ada istana yang sama lagi. Setelah Ning Wan memasuki istana, langkahnya dipercepat, seolah-olah dia semakin akrab dengan tempat ini. Kelompok itu melakukan perjalanan ke aola belakang, hanya untuk menemukan altar pengorbanan besar di depan mereka. Saat melihat altar pengorbanan ini, Ning Wan seolah-olah diterangi cahaya, saat dia langsung membeku. Wang Lin dan Big Luo tampak lain untuk menemukan bahwa altar pengorbanan itu dirangkai dengan tulang iblis dari berbagai klan. Pemeriksaan singkat mengungkapkan bahwa itu berisi tulang naga, rumah sejati, iblis kera, kunpeng, serta tulang iblis lainnya. Tulang-tulang ini dipelintir menjadi postur yang sangat tidak wajar, dengan cara yang sama seperti relief yang awalnya muncul di gerbang iblis, memberikan perasaan salah koordinasi. Tulang-tulang itu ditumpuk untuk membentuk altar pengorbanan yang tingginya hampir 100 ribu kaki. Itu tidak terlihat sebesar itu di Istana Agung, setelah pergantian dimensi. Meskipun tidak mencapai atap Istana Agung, itu cukup baik untuk membuat orang terkejut. Istana dan altar pengorbanan berwarna hitam dan merah, menunjukkan kontras antara terang dan gelap, membuat mereka terlihat sangat jahat. Nging Wan menatap altar pengorbanan dengan bingung karena dia sudah lama kehilangan kata-kata. Namun, perhatian Wang Lin tertahan oleh formasi mantra lain di dekat altar pengorbanan. Ada pecahan item tertentu yang tersebar di tengah formasi mantra dan fragment ini memikat perhatian Wang Lin. Nging Wan membentak dan berbalik untuk melihat Wang Lin dan Bikluo. Gadis yang biasanya acu-ta'acu dan acu-ta'acu itu tiba-tiba menjadi sangat serius, bahkan dengan semburat semangat. Aku harus mencapai puncak altar pengorbanan. Indra ke-6 aku memberitahu aku bahwa aku akan mempelajari semua yang telah terjadi pada aku di sana, kata Nging Wan. Selanjutnya, dia mengangkat tubuhnya dan mendarat di puncak altar pengorbanan. Kemudian dia menyilangkan kaki dan duduk. Begitu Nging Wan duduk di altar pengorbanan, seluruh altar pengorbanan tiba-tiba bergetar hebat. Sinar energi iblis melonjak ke langit. Seketika, asap putih keruh mendidih dan menyelimuti altar korban. Di dunia yang hanya berwarna hitam dan merah, akhirnya ada warna yang berbeda. Asap putih berlipat ganda, mengepung Nging Wan dan altar tulang pengorbanan. Nging Wan tampak tidak bingung, duduk dengan tenang di altar pengorbanan dengan menyilangkan kaki, dengan ekspresi damai dan kedua matanya tertutup. Pada saat itu, dunia yang seluruhnya terdiri dari warna hitam dan merah akhirnya melihat warna yang berbeda. Namun, itu terbatas pada asap putih itu sendiri, karena setiap sudut lain dari istana tempat ketiganya tinggal masih tampak hitam dan merah saja. Wang Lin memeriksa sekitarnya dengan kesadaran supernatural dan melihat bahwa Nging Wan tidak terluka. Dia menarik kesadaran supernaturalnya, berbalik ke arah Bikluo dan berkata, Junior Bikluo, aku harus merepotkanmu untuk menjaganya dengan mantra pelindung. Aku akan melihat formasi mantra di sana. Bayangan cahaya menarik tubuhnya, baju besi yang berat seperti batu terpisah dari tubuhnya. Di dalam baju besi, cahaya melonjak dari dalam, lalu seorang pria yang agung dan tampan muncul, mengenakan baju besi. Itu adalah jiwa asli dari harta karun ajaib Sue Holy Armor, Mahayana Stech Krocho di Legat. Dewa Buaya mengenakan Sue Holy Armor dan keluar dari formasi mantra. Dengan keheningan yang serius, dia diam-diam melihat avatar iblis besar Wang Lin yang berdiri di tengah formasi mantra. Wang Lin mempercayai Bikluo sejauh dia membiarkan Sue Holy Armor-nya terpisah dari tubuh. Itu karena lebih mudah bagi avatar iblis hebatnya untuk mempelajari fragment-fragment itu dengan cara itu. Bikluo memandangi asap putih dan tenggelam dalam pikirannya sejenak. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia membentaknya dan berkata, Silakan, Wang Senior. Aku akan memperhatikan lingkungan kita. Setelah itu, dia benar-benar berhenti menatap altar pengorbanan dan memusatkan perhatiannya lagi. Energi iblis dan kesadaran supernaturalnya menyebar ke segala arah sekaligus, secara bertahap mulai menyelimuti seluruh istana. Melihat itu, Wang Lin berjalan ke formasi mantra. Mata vertikal di dahinya menatap fragment di tengah formasi mantra. Fragment yang tersebar di tengah formasi mantra ini tampak seperti potongan kristal, tampak hitam di dunia hitam dan merah ini. Tapi Wang Lin bisa merasakan bahwa hitam adalah warna asli dari pecahan kristal ini. Meskipun pola formasi tetap dalam formasi mantra, mereka bobrok hingga tak bisa dikenali. Bentuknya dipertahankan tetapi fungsinya hilang. Ketika dia melihat langsung ke pecahan kristal, dia bisa melihat aura mantra samar. Wang Lin duduk dan menyilangkan kaki, lalu mengambil sebuah pecahan, yang tampaknya tidak luar biasa. Wang Lin menyalurkan kekuatan mantra-nya sendiri ke dalamnya, tetapi fragment itu tidak bereaksi. Apa, Wang Lin berpikir, karena wajah avatar iblis hebatnya, yang tidak memiliki fitur wajah, tetap tanpa ekspresi. Namun, cahaya merah yang terpancar dari mata vertikal di keningnya menjadi semakin terang. Setelah beberapa saat introspeksi, cahaya merah dari mata vertikal di dahi Wang Lin berubah menjadi hitam. Cahaya hitam ini melesat keluar dan langsung menuju pecahan kristal. Fragmen itu bergetar sekali dan citra luar biasa perlahan terbentuk di lautan kesadaran diri Wang Lin. Dalam pikirannya, jurang maut muncul. Di jurang, 10 ribu iblis meraung. Aura iblis meledak, menyelimuti seluruh dunia dalam kegelapan. Wang Lin menenangkan pikirannya dan berjalan perlahan ke kedalaman jurang. Aura iblis menyapu dirinya. Jelas, banyak makhluk iblis dan manusia iblis menyebabkan keributan di jurang maut. Segalanya tampak bengkok dan aneh, penuh dengan ketidakwajaran. Itu membuat orang takut mengambil langkah maju. Hanya dengan satu tampilan, itu memberi orang keinginan untuk mengamuk. Altar spiritual di lautan kesadaran diri seseorang hampir dihancurkan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh segerombolan iblis. Padahal dikelilingi secara fisik olehnya semakin menggoyahkan pikiran orang, sehingga sulit untuk tetap waras. Wang Lin meraung keras. Auranya menjadi iblis, haus darah dan gila, kacau dan mudah tersinggung, bengkok dan ganas, tidak menyenangkan dan jahat. Dia tampak bahagia tersesat di laut iblis, menjadi satu dengan jurang maut. Tapi jauh di dalam Wang Lin, altar spiritualnya masih dijaga ketat. Tetap ada kewarasan, membuatnya menunggu kembali dari apa yang dia lakukan. Dia terus berjalan seperti itu di jurang, menyerap aura iblis dan menelan semua makhluk iblis di dekatnya. Itu membuatnya lebih kuat dan lebih kuat, menjadi entitas paling kuat di gerombolan iblis. Saat itu, tubuh Wang Lin telah berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi humanoid. Dia tinggi dan kurus, kakinya seperti batang bambu, panjang dan kurus. Dia memiliki lebih dari dua lengan, seperti gurita. Banyak lengannya menggeliat seperti tentakel, masing-masing dengan diameter berbeda. Lengannya yang paling tebal bahkan lebih besar dari tubuhnya. Kepalanya tidak terlihat dimanapun, dengan hanya satu mata yang terpaku di dadanya, yang terbuka untuk mengungkapkan rongga berdarah, membuat suara yang tidak dapat dipahami dan meraung dengan ganas. Tetapi saat Wang Lin berjalan maju dan menjadi lebih kuat, tubuhnya mulai berubah lagi, secara bertahap kembali ke bentuk aslinya. Pada akhirnya, meskipun ukurannya sangat besar, yang tingginya 100 ribu kaki, proporsi bagian tubuhnya pulih seperti orang normal. Hanya saja di wajahnya tidak ada fitur wajah. Dalam kekacauan itu, mata vertikal tetap berada di dahinya, bersinar cemerlang. Saat itu, tubuh Wang Lin tidak lagi buas dan menakutkan seperti sebelumnya. Tapi aura ganas dan kekerasan meningkat. Itu membuat semua iblis di jurang yang dalam sujud dan menjaga jarak, takut mendekatinya. Wang Lin turun ke dasar jurang, di mana pemandangannya langsung berubah. Makhluk iblis yang kacau dan bengkok, serta semua benda dan perlengkapan lenyap sama sekali. Kedamaian dipulihkan di hadapannya. Tapi seperti gerbang iblis hitam pekat yang berubah dari mana mereka masuk dari luar, meskipun pemandangannya tampak biasa dan teratur, itu memendam distorsi mendasar yang membuat orang merasa tidak nyaman. Meskipun fasadnya sangat normal, semuanya tampak terbalik, sedemikian rupa sehingga dipenuhi dengan kontradiksi yang menyayat hati. Di dasar jurang, siluet orang berkedip-kedip. Merasakan kedatangan Wang Lin, siluet ini berbalik bersama untuk menatapnya. Saat itu, Wang Lin melihat seribu refleksi dari dirinya sendiri. Setiap siluet di sini terlihat sama. Sama seperti avatar iblis hebat Wang Lin sekarang, tidak ada fitur wajah atau ekspresi di wajah mereka. Dalam kekacauan itu, hanya satu mata vertikal yang terbuka di dahi, menatap langsung ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak terpengaruh dan terus maju, menuju kedalaman jurang. Wajah-wajah tanpa fitur wajah itu diam-diam menyaksikan setiap gerakan Wang Lin dengan satu mata tersisa di dahi mereka. Tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Tidak ada yang melangkah maju untuk berbicara dengannya. Tapi tidak ada yang membuang muka. Semua orang ini hanya menatap kosong dan dingin pada Wang Lin yang sedang melangkah maju. Saat Wang Lin berjalan, dia merasa bahwa jurang ini seperti piramida terbalik. Saat dia berjalan turun, seolah-olah dia sedang naik ke puncak. Ketika pandangan di depannya berubah lagi, Wang Lin tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di tengah dahinya. Upil mata vertikal di dahi membesar. Darah sanguin keluar dari sudut mata, mengalir di wajah kosong tanpa fitur wajah. Pada saat itu, mata vertikalnya cenderung menuju kehancuran, dengan darah dan nanah yang keluar. Matanya hampir menjadi bekas luka yang menyedihkan. Di luar dimensi subkesadaran Wang Lin, di dalam istana pada kenyataannya, Bikluo dan Dewa Buaya sama-sama mengungkapkan ekspresi heran dan cemas, menatap dengan dekat pada avatar iblis besar Wang Lin. Pada kenyataannya, kristal hitam yang dipegang avatar iblis besar Wang Lin tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya, melesat langsung ke mata vertikal di dahi Wang Lin. Mata vertikal langsung buta. Mata vertikal menjadi bekas luka yang menyedihkan dan menyedihkan, dengan darah merembes ke dalamnya. Bekas luka itu menggeliat terus-menerus, saat berkas cahaya hitam muncul darinya. Melihat itu, Bikluo dan Dewa Buaya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Mereka bergegas maju, berniat mengulurkan tangan membantu Wang Lin. Tapi pada saat itu, avatar sembilan ki besar Luo di Gunung Surgawi Penglai di Laut Ying tiba-tiba mendengar suara Lin Feng melalui telepati. Dia berkata, Bikluo, jangan bantu dia sekarang, mundur dan lihat. Di Gunung Surgawi Ying Su, avatar Ares Lin Feng segera membuka matanya, melihat tubuh asli Wang Lin. Saat itu, di dahi tubuh asli Wang Lin, celah mengangat terbuka. Celah itu menggeliat dengan detuan untuk berkembang, saat seberkas cahaya hitam bersinar keluar. Lin Feng mengawasi Wang Lin dalam diam. Wang Lin berkata dengan mata tertutup, Tuan, aku baik-baik saja. Di Void Battleground, avatar iblis besar Wang Lin duduk dengan damai tanpa ada gerakan apapun. Tapi dengan mengangkat jarinya, pecahan kristal hitam yang tersisa dalam formasi mantra mendarat di hadapannya. Kemudian, mereka secara berurutan berubah menjadi sinar cahaya, masuk ke celah vertikal di tengah dahinya. Luo besar dan Dewa Buaya sama-sama menatap avatar iblis besar Wang Lin dengan ekspresi serius. Di lautan kesadaran avatar iblis besar, Wang Lin melanjutkan perjalanan ke kedalaman jurang. Mata vertikal di dahinya telah sepenuhnya berubah menjadi celah tipis, dipasang di tengah dahinya. Dengan munculnya celah ini, Wang Lin merasa seluruh keberadaannya terlahir kembali. Dia terus mengambil langkah maju, menuju dasar jurang. Selama kemajuannya, wajah yang tidak memiliki fitur atau ekspresi wajah perlahan mulai melihat perubahan. Itu tidak lagi kosong seperti sebelumnya, karena fitur wajah mulai muncul kembali dan fitur asli Wang Lin dipulihkan. Satu-satunya perbedaan adalah celah vertikal di dahinya. Retakan itu hitam pekat, dengan cahaya merah samar berkilauan di kedalamannya. Untuk Wang Lin sekarang, energi setannya yang mengerikan mengejutkan seluruh jurang. Di belakangnya, para iblis yang tidak memiliki fitur wajah kecuali mata vertikal di dahi mereka semuanya membungkuk ke arah sosok Wang Lin untuk memberi pujian. Wang Lin sendiri bisa merasakan bahwa dia telah sepenuhnya berubah menjadi iblis dari semua iblis. Bahkan hati nurani dan ideologinya mengalami perubahan revolusioner dari sebelumnya. Tapi di dalam hatinya, dia bisa selalu menjaga kewarasannya. Dia tidak tersesat lagi, tidak bingung lagi, tidak berubah lagi, dan tidak lagi kacau. Berjalan di sepanjang jalan ini, Wang Lin bisa melihat bayangan orang lain di jalan. Jumlah orang-orang ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan iblis sebelumnya, tetapi mereka jauh lebih kuat. Masing-masing terlihat seperti orang normal, tetapi dengan ekspresi yang lebih acuh-ta'acuh dan apatis. Kesamaannya adalah bahwa mereka semua memiliki celah vertikal di tengah dahi mereka. Melihat orang-orang ini, Wang Lin sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak pernah bertemu langsung dengan salah satu dari mereka, dia melihat beberapa dari mereka dalam gambar yang diproyeksikan yang pernah beredar klan manusia di tanah suci. Penguasa iblis kebahagiaan Su Ying Xian, penguasa penghancur iblis Guo Kai, penguasa iblis pembantaian Kang Zuo, kata Wang Lin, sambil menyipitkan matanya. Di hadapannya adalah pengikut sekte iblis terkuat dari master iblis kuno Jiang Saoyang, yang dikenal sebagai jempol raksasa dari sekte iblis, karena mereka menghancurkan malapetaka di tanah suci selama abad pertengahan. Di jalan ini, orang-orang ini melintasi dua arah, beberapa di depan dan beberapa di belakang, beberapa dengan cepat dan beberapa lambat. Di ujung jalan, ada cahaya putih cemerlang. Saat Wang Lin mendongak, dia bisa melihat lautan putih. Meskipun tidak membutakan, itu mengirim rasa dingin ke punggungnya. Wang Lin melihat ke ujung jalan di depan, cahaya putih yang menimbulkan rasa takut. Selain dia, semua orang yang berjalan di jalan ini menatap dari mana cahaya itu berasal, dan perlahan berjalan dengan susah payah menuju tujuan akhir mereka. Wang Lin bisa merasakan bahwa, seperti orang-orang ini, dia berada dalam dimensi alternatif. Dia bisa berjalan tanpa halangan di sepanjang jalan ini, tetapi yang lainnya di jalan hanya berbaris di tempat. Melewati orang demi orang, Wang Lin tiba di dua orang yang paling dekat dengan cahaya putih. Duo ini berdiri berdampingan, dengan penampilan yang sangat berbeda. Salah satunya adalah seorang biksu muda, dengan wajah semurni giyok kekaisaran, tampak agung dan hikmat. Dia memancarkan ketenangan dan penuh dengan esensi kecerdasan dan kesadaran diri. Meskipun celah vertikal di tengah dahinya membusuk dengan energi iblis, itu tidak mengganggu energi zen yang baik yang berasal dari biksu itu. Wadahnya adalah perpaduan sempurna antara belas kasihan Buddha dan kejahatan setanisme. Tetapi ketika Wang Lin melihat wajah biksu ini, dia langsung teringat proyeksi hologram yang pernah dia lihat. Dia adalah biksu dewa Wubei dari kuil petir agung, yang umumnya dianggap sebagai murid Buddha yang paling terkemuka, setelah Buddha melakukan perjalanan ke laut mati dan sepuluh murid teratasnya mencapai nirwana. Juga dikenal sebagai sesepuh sahak ketujuh, dia membawa kemuliaan bagi agama Buddha. Meskipun harapan besar ditempatkan pada Wubei, ia akhirnya bergabung dengan setanisme, di bawah komando guru iblis kuno Jiang Saoyang, mendapatkan gelar guru iblis Wubei. Orang-orang setelahnya biasa menyebutnya sebagai iblis Buddha Wubei, atau biksu iblis Wubei. Insiden pengkhianatan Wubei terhadap agama Buddha dan pembelotan kesetanisme ini adalah salah satu penghinaan terburuk dalam sejarah kuil petir besar, serta skandal terbesar. Kemudian dalam perang antara manusia dan iblis selama akhir abad pertengahan, setelah dikalahkan oleh orang suci Teyi dari sekte void besar, Wubei berjuang untuk kembali ke kuil petir besar dan memulai pertumpahan darah di sana. Ketika dia akhirnya binasa dan mencapai nirwana, dia tidak histeris atau menyesal. Dalam sikap tenang dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi 81 relik iblis hitam. Di samping iblis Buddha Wubei, berdiri seorang wanita jangkung. Wubei memiliki tubuh yang panjang dan kurus. Dia memiliki kepala di atas orang normal, tapi wanita ini bahkan lebih tinggi dari Wubei. Rambut sebahu dia keras seperti untayan besi, menutupi wajahnya yang agak cantik. Di pipi kirinya, bekas luka mengerikan menjalar dari dahi kirinya ke bawah, memotong dan membutakan mata kirinya, melalui pipinya, sampai dagunya. Bekas luka itu panjang dan lebar, benar-benar menodai dirinya. Adanya bekas luka ini membuat wanita jangkung ini terlihat penuh haus darah dan niat membunuh. Darah di bekas luka berkilauan di bawah cahaya, tampak buas dan mengintimidasi. Wanita ini sangat kuat dalam teknik iblis, bahkan mengalahkan iblis Buddha Wubei di sampingnya. Meskipun tekniknya tidak serasi dan sedalam Wubei, tekniknya lebih agresif. Itu lebih kejam dan sangat jahat. Dengan tingkat kultifasinya, kulit manusianya pasti dibentuk oleh jiwa abadinya. Dalam keadaan normal, tidak akan sulit jika dia ingin memperbaiki bekas luka di wajahnya. Hanya dua penjelasan yang mungkin adalah seseorang merusak fondasi taunya, atau dia hanya ingin tetap seperti itu. Proyeksi holografik wanita ini juga beredar luas karena dia tidak kalah terkenal dari pendampingnya, Wubei. Karena dia adalah pembunuh utama di bawah guru iblis kuno Jiang Saoyang, guru pembantai iblis, Kang Zuo. Harta karun khas sekte iblis kuno, perahu emas primordial, sebagian besar berada di bawah komando Kang Zuo. Reputasinya sebagai pembunuh dewa terkenal bahkan di surga di atas dan neraka di bawah. Pertempuran spektakuler antara dia dan pemimpin sekte pedang gunung Su, master pedang teratai Zamrut Zhang Mu menikmati ketenaran yang bertahan lama. Selama hidupnya, banyak darah yang tumpah di tangannya. Dia bertarung dengan iblis, bertarung dengan manusia, dan pergi berperang kemana-mana untuk sekte iblis kuno, menyerang lawan yang tak terhitung banyaknya, sampai di akhirnya binasa di bawah Kaisar Hadestian Hai selama perang antara dua alam. Penguasa iblis Wubei dan penguasa pembantaian iblis adalah dua kartu as terkuat dari sekte iblis di bawah komando pemimpin sekte iblis kuno Jiang Saoyang. Saat ini, mereka juga yang paling dekat dengan ujung jalan. Wang Lin berbalik dan melihat, menyadari bahwa ini adalah spesialisasi cara iblis sekte iblis kuno. Itu mencerminkan tingkat kemajuan S dari sekte iblis ketika mereka masih hidup. Tidak ada jejak sisa kekuatan mantra dari Kang Zuo atau Wubei. Itu sama untuk berbagai jenis iblis sebelumnya. Sumber yang menciptakan ilusi ini ada di cahaya putih cemerlang di ujung jalan. Jika Wang Lin sendiri sepenuhnya setia pada satanisme, maka bayangan dirinya akan dilemparkan ke jalan ini. Kemudian tergantung pada tingkat perkembangannya dalam satanisme, lokasinya akan ditentukan. Tapi dia menjaga kejelasan di altar spiritualnya dan tidak pernah benar-benar berubah menjadi iblis. Dengan bantuan yayasannya dari Celestial Sec of Wonders, The Heavenly Classic of the Wise Virtues, dia dapat melintasi jurang dengan bebas. Meskipun dia tidak pernah benar-benar menjadi milik di sini, dia bisa maju. Wang Lin mempertahankan kedamaian batinnya, melewati iblis Buddha Wubei dan guru pembante iblis, Kang Zuo. Mengikuti kemajuannya, dia melangkah ke cahaya putih di hadapannya. Saat masuk ke dalam cahaya putih, tubuh dan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Dia hampir kehilangan penjaga kejelasan terakhir di altar spiritualnya. Keinginan Wang Lin tegas dan tegas. Selain itu, ia menghususkan diri dalam praktik mantra, sehingga bahkan iblis hati tertinggi pun tidak bisa goyah pikirannya. Bagi Wang Lin, pada tahap kultifasinya, iblis di dalam hatinya tidak pernah mati dan ada di mana-mana. Tapi begitu mereka muncul, dia mengusir mereka, dan mereka lenyap tanpa jejak. Kecuali Wang Lin sendiri sengaja menyimpannya untuk tujuan latihan, mereka tidak dapat meninggalkan bekas di altar spiritualnya. Tapi saat ini, Wang Lin merasa pikirannya tidak stabil. Penyebab ketidakstabilan pikirannya bukanlah pekerjaan hard devils, tapi emosi dan pikirannya, yang mengalami perubahan yang luar biasa. Pada saat itu, Wang Lin samar-samar merasa seolah-olah pikiran seribu orang lain dituangkan ke dalam pikirannya, masa lalu, sekarang, dan masa depan mereka itu hampir tidak terbatas. Bukan karena Wang Lin bisa membaca pikiran, atau karena dia terbiasa dengan perubahan emosi batin orang. Meskipun demikian, pikiran orang lain, saat itu, seperti pikiran dan kesadaran Wang Lin sendiri. Wajah Wang Lin yang sudah tenang, mulai mengalami perubahan lagi. Penampilannya bergeser terus-menerus, menjadi orang satu demi satu. Beberapa yang dia ingat pernah dia lihat sebelumnya, tetapi kebanyakan itu adalah wajah orang asing. Celah vertikal di tengah dahinya mulai sembuh perlahan, secara ajaib. Cahaya putih atmosfer mengintip ke dalam celah, menyapu cahaya merah di celah tersebut secara bertahap. Namun, lampu merah itu tidak ditekan atau dihilangkan, tetapi akhirnya berubah menjadi cahaya putih. Selama proses ini, celah mulai menutup dan menghilang. Meskipun kemajuannya lambat, itu memang terjadi. Wang Lin memaksakan dirinya untuk menstabilkan pikirannya, tetapi merasa usahanya sia-sia. Selain avatar iblis besar di medan pertempuran void, bahkan tubuh asli Wang Lin di gunung surgawi Yingzu di Laut Ying mulai bergetar hebat. Celah didahinya berputar tanpa henti. Melihat seperti itu, Lin Feng sedikit menyipitkan matanya. Mengangkat tangannya, dia mengarahkan jarinya ke arah tengah dahi Wang Lin. Tapi di tengah gerakan jarinya, Lin Feng menghentikan aksinya lagi. Dia menarik jarinya, mengawasi Wang Lin dengan diam-diam. Sesaat kemudian, tubuh asli Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Matanya dibanjiri oleh lautan cahaya dan tubuhnya tidak lagi berbentuk manusia. Itu adalah avatar jiwa abadi, diagram Taiji dunia bawah. Celah di tengah diagram Taiji berputar terus-menerus, saat cahaya merah secara bertahap menjadi garis putih di celah tersebut. Tapi avatar jiwa abadi Wang Lin perlahan stabil. Di void battleground, Wang Lin memantapkan pikiran avatar iblis besarnya sekali lagi. Wang Lin melihat ke depan dalam cahaya putih berkabut, hanya untuk melihat seorang pria parubaya yang elegan berdiri di sana. Rambutnya setengah abu-abu, tapi dia sama sekali tidak terlihat tua. Dengan fitur tampannya, dia memancarkan persona yang khas, seperti dewa iblis. Berdiri di sana dengan tangan disilangkan di belakang, dia akhirnya perlahan berbalik untuk melihat Wang Lin, merasakan perubahan dalam dirinya. Melihat pria parubaya ini, pupil mata Wang Lin sedikit berkontraksi. Orang ini tidak luar biasa, sama sekali tidak mengungkapkan jejak aura iblis. Berbeda dengan iblis lainnya, biadab adan menyimpang, dia tidak ganas, gila, atau haus darah. Seolah-olah seluruh pribadinya terbuat dari kain yang sama yang digunakan untuk menciptakan dunia ini, begitu sempurna menyatu dengan semua makhluk, harmonis hingga suatu kesalahan. Hanya dengan melihat, tidak mungkin untuk melihat jejak mantra sekte iblis. Satu-satunya pengecualian adalah bahwa di tengah dahinya, terdapat lubang hitam, dari mana sebuah garis putih samar terpancar keluar. Faktanya, cahaya putih yang menembus seluruh kehampaan sebenarnya semuanya bersinar keluar dari lubang ini. Wang Lin sadar bahwa itu bukanlah lubang, tapi celah yang menyedihkan, seperti yang ada di banyak iblis di luar. Namun, celah vertikal di tengah dahi pria parubaya ini pulih dengan cepat. Oleh karena itu, retakan itu berangsur-angsur menghilang, meninggalkan bekas luka yang belum sepenuhnya pulih yang menyerupai lubang. Pria parubaya ini, bagi para pembudidaya dalam klan manusia di Tanah Suci, jauh lebih terkenal daripada iblis Buddha Wu Bei dan guru iblis pembantaian Kang Zuo. Tak ayal, namanya digemal lebih banyak orang. Karena dia adalah kepala dari semua iblis dan pemimpin dari sekte iblis kuno, Master Iblis Kuno Jiang Saoyang. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa setelah Saoyang jatuh ke Laut Neterward, dia pernah kembali ke dunia besar selama abad pertengahan. Oleh karena itu, dalam pikiran hampir setiap orang, terlepas dari orang-orang saleh atau iblis, Jiang Saoyang dihormati sebagai orang yang paling berkuasa di dunia manusia selama abad pertengahan. Jiang Saoyang mengarahkan pandangannya ke arah Wang Lin, yang menatap matanya dengan damai. Segera setelah mereka melakukan kontak mata, seratus ribu bayangan cahaya muncul secara bersamaan, dari satu sumber dan kembali ke sumber yang sama. Di gunung surgawi Yingzu, tubuh asli Wang Lin kembali ke bentuk manusia dari diagram Taijin Neterward, berlutut di depan Lin Feng. Dia berkata, Tuhan, kutukan hati iblis kuno memang sebuah karya keajaiban, magis dan misterius. Itu berasal dari hati iblis, tetapi tidak hanya dapat dijelaskan dengan istilah, iblis hati. Awalnya tidak ada apa-apa, tidak ada substansi, tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada kehidupan, tetapi juga tanpa emosi. Kutukan hati iblis kuno ini meniru emosi dan keinginan pertama saat dunia diciptakan, tanpa awal atau awal, tanpa akhir atau kesimpulan. Itu mengikuti semua bentuk kehidupan, seperti halnya kesengsaraan. Menggunakannya untuk melawan mantra, itu sangat jahat dan tak terduga, langsung masuk kepikiran seseorang dan sulit untuk dilawan. Wang Lin menghela nafas dalam-dalam, lalu berkata, sebelum dihancurkan, kristal hitam itu seharusnya berasal dari saat Kaisar Hades Tianhai memusnahkan Jiang Saoyang, yang dimaksudkan untuk digunakan kembali melalui kutukan hati iblis kuno. Jiang Saoyang terlahir kembali dengan ini, tapi kristal hitam kelahiran kembali ini entah bagaimana jatuh ke dalam genggaman Kaisar Hades Tianhai. Kemudian, itu diperoleh oleh Ratu Hades. Itulah mengapa itu muncul di sini, tapi akhirnya, itu rusak karena alasan lain yang tidak diketahui. Jiang Saoyang yang aku lihat hanyalah sebuah hologram yang disimpan oleh kutukan hati iblis kuno. Itu tidak berisi energi iblis atau aura dari Jiang Saoyang sendiri, kata Wang Lin, saat matanya berkilauan, seperti yang kamu katakan, Tuan, ini adalah kesempatan bagi aku. Rekan Ning belum menyelesaikan persidangannya juga. Aku ingin melakukannya. Lin Feng tersenyum lembut dan berkata, Tentu, selama kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri. Wang Lin menganggupkan kepalanya dan menutup matanya sekali lagi. Istana dunia hitam dan merah di Void Battleground tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ning Wan duduk di altar pengorbanan, diselimuti kabut putih, sedangkan avatar iblis besar Wang Lin tetap berada di tengah formasi mantra, tanpa ucapan atau gerakan apapun. Mengetahui situasinya, Big Luo dan Dewa Buaya menunggu dengan sabar dan diam-diam, menjaga keduanya dengan mantra. Waktu berlalu dengan cepat, saat Big Luo sedang memeriksa formasi mantra dan altar pengorbanan, dia merasakan tarikan di dalam hatinya. Dia bisa merasakan fluktuasi besar dalam level energi yang terjadi di luar dunia hitam dan merah. Energi iblis yang ganas bergema di udara, dengan efek yang menimbulkan rasa takut. Bahkan dengan dunia hitam dan merah di antaranya, Big Luo dapat mendeteksi kekuatan yang sangat besar itu. Apa yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman adalah panjang gelombang energi iblis itu terasa aneh sekaligus familiar. Aneh karena dia belum pernah bersentuhan dengannya secara langsung, tetapi akrab karena panjang gelombang energi iblis yang datang meniru yang dari Big Luo, dengan tingkat kesamaan yang tinggi. Memang ada perbedaan, tapi tidak diragukan lagi dari asalnya yang sama. Hades, pikir Big Luo saat dia segera mengenalinya. Ekspresinya menjadi rumit. Meskipun dia telah memainkan dalam pikirannya apa yang mungkin terjadi, jika dia bertemu dengan seseorang dari klannya sendiri, itu masih membuat Big Luo merasa kewalahan dan emosional ketika semua ini benar-benar terjadi. Dia menenangkan pikirannya, lalu berkata kepada jiwa asli Zue Holy Armor, Dewa Buaya, bisakah kamu menjaga mereka? Aku akan memeriksanya. Dewa Buaya memandang Big Luo dan tidak berkata apa-apa, hanya menganggupkan kepalanya dengan serius. Belum lama ini Zue Holy Armor ditempa, sehingga pertumbuhan mental jiwa asli masih belum lengkap. Itu secara artifisial dibesarkan dari kelas kehamilan kemahayana oleh Lin Feng. Namun, dengan penampilan seorang pria parubaya, Dewa Buaya tampak dewasa dan dapat diandalkan. Dia ditempa oleh ritual, dengan tangan Lin Feng sendiri, oleh karena itu dia memiliki kepercayaan pada Big Luo, yang dihujani oleh Lin Feng dengan kepercayaan yang murah hati. Tetap di belakang untuk menjaga kompleks itu sendiri, dia membiarkan Big Luo menangani masalah lainnya. Big Luo menarik nafas dalam-dalam dan pergi dari istana, berjalan menuju pintu masuk dunia hitam dan merah di hadapannya. Setelah mereka memasuki dunia hitam dan merah sebelumnya, gerbang di pintu masuk ditutup lagi. Ruang antara langit dan bumi kosong, tapi dengan tingkat kultifasi Luo besar, dia memiliki pengetahuan tertentu tentang kelengkungan dimensional, maka dia bisa secara kasar menyimpulkan keadaan saat ini dari gerbang iblis hitam pekat itu. Meskipun lokasi pastinya tidak pasti, karena gerbang iblis berada di ruang kosong yang melengkung, Luo besar dapat merasakan pergerakannya karena dia pernah bersentuhan dengannya sebelumnya. Memperluas kesadaran supernaturalnya, Big Luo mengerutkan kening ringan, karena dia jelas bisa merasakan orang lain mencoba membuka gerbang. Iblis dengan pengetahuan tentang mantra iblis klan manusia, seperti ibu, seharusnya sangat langka. Kecuali jika Hades di luar bisa melakukan itu juga. Atau mungkin mereka berpegang pada sesuatu. Big Luo berpikir, pikirannya bekerja sepanjang waktu. Saat itu, dia merasa agak ragu-ragu. Cahaya merah berkilauan di kehampaan, saat kabut hitam menyembur masuk. Gerbang iblis menampakkan dirinya dan perlahan dibuka. Big Luo mengerutkan kening dan berpikir, Wang Senior dan sesama Ning menghadapi cobaan mereka. Selama perang sebelumnya antara dua alam, Tuan Lin dan Hades, serta paman Hades Huan Ri terlibat dalam konflik. Apalagi, tuannya membunuh pamannya, Kong Yuan, karena itu mereka musuh sekarang. Jika mereka berhasil masuk sekarang, mereka mungkin menyakiti Wang Senior dan sesama Ning. Meskipun dia telah benar-benar memulihkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya, pengaruh kehidupannya saat ini memiliki dampak yang lebih besar pada Big Luo. Dia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus selalu berterima kasih kepada Lin Feng karena telah membimbingnya selama ini. Ketika Wang Lin, serta Senior dan Junior lainnya pergi ke Laut Ying, mereka sering berinteraksi dengannya, menjalin ikatan yang dalam. Dengan pemikiran ini, Big Luo mengambil keputusan. Melihat gerbang iblis yang terbuka secara bertahap di depan, dia menghela nafas dan berkata, Meskipun aku tidak tahu siapa kamu di klan aku, aku harus melawan kamu sekarang. Big Luo melompat ke depan, memposisikan dirinya di udara. Dia menekan tangannya ke belakang gerbang iblis dan menyalurkan energi iblisnya. Seketika, dia mendorong gerbang iblis untuk menutup sekali lagi. Di sisi lain dari gerbang, seseorang langsung mencibir, energi iblis. Tunggu, energi iblis semacam ini. Big Luo menghela nafas tanpa berkata apa-apa. Di luar gerbang, dalam kabut hitam pekat, dua hades bis dalam wujud manusia mereka menatap tajam ke arah gerbang di depan mereka. Di belakang mereka ada lampu kuningan antik yang mengambang. Bintik-bintik lampu merah menyinari filamen. Di bawah cahaya lampu merah, sebagian besar kabut hitam tersekat. Jumlah kecil yang merembes keluar adalah disedilipat oleh X yang dicor oleh dua hades bis. Cahaya iblis diselimuti cahaya merah dari lampu kuningan antik, diambang akan dibuka. Salah satu hades bis menekan cakarnya ke permukaan gerbang, memaksakan kekuatan untuk mendorongnya. Hades bis mengamati bahwa gerbangnya sudah hampir terbuka, ketika tiba-tiba kekuatan besar datang dari balik lantai, secara instan menutup pintu lagi. The Hades bis sangat marah. Dia berkata, seseorang berhasil sampai di sini sebelum kita. Aliran energi ini menunjukkan energi iblisnya. Tapi tunggu dulu, energi iblis ini, itu, katanya. Kemarahan di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kejutan. Hades bis lainnya bertanya dengan nada yang dalam, Ning Feng, ada apa? Hades bis yang mendorong gerbang adalah Hades Ning Feng, yang memburu Yan Nan Lai, melawan X dan X, akhirnya kalah dari si Tian Hao. Dia berbalik untuk melihat Hades bis lainnya, Yun Cheng, mungkinkah itu Jing Yan dan yang lainnya. Tetapi melalui resonansi energi iblis, mereka seharusnya dapat mengenali energi iblis aku. Orang yang berdiri di samping Hades Ning Feng adalah Hades bis seperti dia, dengan tiga tanduk di kepala dan pola cahaya ungu menutupi tubuhnya. Dia lebih kurus dan lebih tinggi dari Hades Ning Feng. Selain cahaya ungu di pupilnya, ada lingkaran cahaya putih yang berkilauan. Dikenal sebagai Hades Yun Cheng, kultifasi dan kekuatannya jauh melebihi milik Hades Ning Feng. Seperti Hades Jing Yan dan Hades San Ming, ia adalah seorang kardinal kesengsaraan awal tahap Hades. Hades Yun Cheng melihat ke arah gerbang iblis dan mengulurkan cakarnya untuk mendorong gerbang. Seketika, gerbang iblis bergetar hebat. Di sisi lain pintu, di dunia hitam dan merah, tubuh Big Luo bergetar. Rambut perak mencuat dari tubuhnya, pola cahaya ungu menyebar. Sosoknya mulai membesar, mengungkapkan bentuk aslinya yang sebenarnya. Dengan dorongan energi iblis, dia membarikade gerbang iblis hitam, masih tetap menutupnya. Saat dia berada di dalam gerbang, Luo besar bisa memperkuat mantra pembatasan di gerbang iblis hitam. Hades Yun Cheng mengerahkan lebih banyak kekuatan, tetapi gerbangnya tidak dapat dibuka. Sebaliknya, beberapa retakan terbentuk di permukaan gerbang iblis. Tapi setelah pertukaran di antara mereka, Hades Yun Cheng tahu apa yang sedang terjadi. Tatapannya menjadi gelap. Di samping, Hades Ning Feng dengan hati-hati memeriksa energi dari sisi lain pintu, saat ekspresi terkejutnya berubah menjadi kemarahan sekali lagi. Dia berkata, gema energi iblis ini berasal dari sumber yang sama dengan tanduk yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Hades. Bik Luo ada di dalam. Kata Hades Ning Feng, menatap intens ke gerbang iblis, tapi mengapa dia mencoba menghentikan kita? Wajah Hades Yun Cheng menjadi gelap, saat cahaya ungu berkilauan di cakarnya, membayangi seluruh gerbang iblis. Dia berkata dengan suara yang dalam, Bik Luo, aku tahu kamu bisa mendengarku. Kamu mungkin tidak mengenalku, aku juga belum melihatmu. Tapi aku tahu namamu dan tentang keberadaanmu. Nama aku Yun Cheng, Putra Ilusori Sun. Apa yang kamu coba lakukan sekarang? Memang, Bik Luo bisa mendengar suara Hades Yun Cheng. Ekspresinya rumit dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hades Yun Cheng berkata, pemimpin sekte surgawi tidak ada di dalam, kan? Jika tidak, dia akan keluar. Menilai dari itu, dia tidak memenjarakan kebebasanmu, juga tidak mengendalikanmu. Apakah kamu sudah sadar dan bebas selama ini? Jika itu masalahnya, mengapa kamu mencoba menghentikan kami? Kamu adalah salah satu dari kami, kami adalah saudara-saudara. Hades Yun Cheng berkata, suaranya tegang karena marah, sebelumnya, ketika pemimpin sekte surgawi menghancurkan Laut Roh, apakah kamu berperilaku seperti ini, melakukannya atas kemauanmu sendiri? Setelah hening sesaat, suara Bik Luo terdengar dari dalam gerbang iblis. Dia berkata, kamu adalah putra Paman Ilusori Sun, aku harus memanggil kamu saudara Yun Cheng. Kelahiran kembali aku tidak sepenuhnya karena rencana ayah, tetapi karena Tuan Lin. Setelah itu, Master Lin juga yang mengajari aku tentang mantra dan kultivasi. Di spirit si, meskipun aku telah mendapatkan kembali bentuk fisik hades aku, ingatan aku belum kembali kepada aku. Oleh karena itu aku membantu Tuan Lin. Ketika aku pergi ke dunia tengah sebelumnya di mana ibu melakukannya, aku telah memulihkan semua kenangan kehidupan masa lalu aku. Tapi itu juga atas kemauan aku sendiri untuk memblokir kamu masuk sekarang. Aku berharap saudara Yun Cheng tidak akan menyalahkan aku. Setelah mendengar suara Bikluots, wajah hades Yun Cheng dan hades Ning Feng mengkhianati ekspresi kaget dan marah. Dengan geram, hades Ning Feng bertanya, apakah kamu sudah gila? Kamu pergi untuk membantu manusia itu, melawan klan kamu sendiri. Bikluo berkata perlahan, meskipun aku telah memulihkan ingatan aku, bagi aku, yang paling mempengaruhi aku adalah masih hidup ini. Aku tidak punya keinginan untuk memusuhi hades. Tapi jika aku benar-benar harus memilih, aku bahkan tidak akan mau berselisih dengan manusia. Hades Ning Feng sangat marah. Hades Yun Cheng mengangkat tangannya untuk menghentikan hades Ning Feng, lalu berkata dengan nada yang dalam, rencana Kaisar Hades yang agung menemui kecelakaan, menyebabkan kelahiran kembali kamu menjadi traumatis, tanpa ada yang membimbing kamu. Akibatnya, kamu disihir oleh pemimpin sekte surgawi, ditipu oleh manusia. Ketika kamu terlahir kembali, klan kami berada di luar dunia besar. Selain itu, sekarang klan kita telah kembali ke dunia besar, sekarang saatnya bagimu untuk kembali juga. Hades Yun Cheng berkata dengan dingin, kamu harus menyadari bahwa tidak peduli roh iblis atau tubuh jasmanimu adalah milik klan Hades. Tidak mungkin manusia akan mentolerirmu. Bikluo berkata, selama bertahun-tahun ini, aku harus berterima kasih kepada Guru Lin, jika tidak, aku tidak akan berada di tempat aku sekarang ini. Guru Lin juga membantu aku mendapatkan kembali bentuk jasmani aku. Orang-orang di Celestial Sack of Wonders rukun dengan aku, tanpa hina, tanpa antagonis, tanpa peringatan terhadap aku atau memberi aku perlakuan khusus. Adapun klan manusia lainnya, aku tidak pernah berinteraksi dengan mereka, seperti klan iblis lainnya. Meskipun aku merasa sangat kesepian, itu adalah pilihan yang aku buat sendiri dan aku tidak menyesal. Mendengar penjelasan Bikluo, Hades Ning Feng mencibir dan berkata, pemimpin sekte surgawi menerima kamu karena dia lapar akan spirit si, sebagai pengaruh terhadap klan kami. Apa menurutmu dia melakukan itu karena niat baik? Kamu mungkin masih berguna baginya sekarang, tetapi jika tidak, apakah menurutmu itu akan berakhir baik untukmu? Seperti sapi dan domba yang dibesarkan di penangkaran, kamu ditakdirkan untuk disembeli untuk diambil dagingnya. Bikluo berkata dengan datar, seperti yang aku katakan, satu hal yang paling penting bagi aku adalah hidup ini. Tanpa Tuan Lin, aku pasti sudah mati dalam kehidupan ini, masuk ke siklus reinkarnasi lainnya. Aku bisa secara samar-samar merasakan bahwa Tuan Lin membawaku masuk dan bahkan menyelamatkanku di masa lalu mungkin karena aku adalah Hades Bis. Tetapi untuk spirit si dan kembalinya klan kami, dia tidak mungkin tahu saat itu. Itu mungkin hanya kebetulan belaka. Naluriku mungkin tidak akurat, tapi aku memilih untuk mempercayai Tuan Lin, kata Bikluo dengan tenang, untuk saat ini, atau bahkan di masa depan, selama aku tidak dibawa ancaman, selama aku bukan musuh manusia, ada tempat bagiku di Celestial Sek. Ini bukan janji dari Master Lin, tapi interpretasi aku sendiri. Meskipun mungkin tidak benar, aku memilih untuk memiliki iman. Tatapan Hades Ning Feng semakin dingin. Hades Yun Cheng berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak pantas menjadi anak dari Yang Mulia Kaisar Hades. Kamu telah mengecewakan harapan besar yang mulia terhadap kamu. Kamu gagal memenuhi takdir kamu sendiri. Di sisi lain gerbang iblis, Bikluo terdiam. Suaranya yang biasanya tenang dan kokoh berangsur-angsur menjadi pahit, dia berkata pada dirinya sendiri, apakah itu, takdirku? Di dalam gerbang iblis, di dunia hitam dan merah, Luo besar bersandar di gerbang iblis. Ekspresinya perlahan berubah dari kebingungan dan kebingungan, menjadi mengejek diri sendiri dan kegetiran. Takdirku, katanya sambil tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya. Lin Feng membantai salah satu tetua terkuat di klan Hades, iblis besar Vipralopah Hades Kongyuan. Si Tianhao hampir membunuh Hades Ning Feng, yang berada di luar gerbang, selama perang antara dua alam. Namun, Bikluo tidak bisa mengembangkan perasaan benci pada mereka. Ketika dia sendirian dan dia memikirkannya, dia hanya bisa mulai merasa sedih tentang realitas perang. Bahkan untuk bentuk fisik dari Hadesnya, selain sisa-sisa kerangka dari kaisar Hades Tianhe, itu diresapi dengan daging, darah, dan esensi spiritual yang diambil Lin Feng dari tubuh fisik Hades Kongyuan. Jauh di dalam hati Bikluo, preferensi emosionalnya sebenarnya lebih jelas dari sebelumnya. Seperti yang dia katakan sendiri, kehidupannya saat ini memiliki pengaruh dan pengaruh paling besar terhadap mentalitasnya. Bahkan jika mereka berbicara tentang asal-usulnya, dia ditakdirkan untuk reinkarnasi kekal pada saat dia dilahirkan. Apapun perasaan kecil yang dia miliki untuk ibu dan ayahnya di kehidupan sebelumnya, mereka berasal dari jejak yang terukir di jiwa iblisnya, dan bukan dari interaksi sehari-hari. Tapi tetap saja, perasaan pahit beriak di hati Bikluo. Jika dia bukan seorang Hades, bukan putra kaisar Hades, dia tidak akan berada di tempat dia hari ini. Tidak seperti orang normal, selain ajaran dan bimbingan dari Lin Feng sejak muda, bakat alaminya sangat menonjol. Semua atribut ini pada garis keturunannya. Jika bukan karena warisan kelahiran istimewanya, apakah Lin Feng akan menyelamatkannya bertahun-tahun yang lalu? Bikluo agak bisa merasakan bahwa ketika Lin Feng menyelamatkan hidupnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di spirit si, sama seperti dia mungkin tidak mengerti tentang kembalinya klan Hades ke dunia besar. Tetapi jika dia tidak memiliki garis keturunan Hades, apakah Lin Feng masih akan menyelamatkannya, dan kemudian melatihnya? Mungkin pada saat itu, itu adalah dorongan saat tindakan untuk Lin Feng. Tapi justru karena dia bisa menjadi berguna suatu hari nanti, yang merupakan motif sebenarnya untuk Lin Feng saat itu, bukan? Mungkin hanya perbuatan baik biasa bagi Lin Feng untuk menyelamatkannya, tetapi membawanya di bawah bimbingannya sendiri, itu lebih dari yang diperlukan. Bikluo sangat menyadari kemampuannya sendiri. Ketika dia hanya seorang manusia, setidaknya dalam hidup ini, sebagai Luoyao, seorang manusia, kemampuan bawaannya paling banyak bisa dianggap di atas rata-rata. Itu seharusnya tidak disukai oleh pemimpin sekte surgawi. Lalu, apa yang membuatnya menjadi seperti dia hari ini? Dan kemana dia harus pergi sekarang? Bikluo merasakan gelombang kecemasan menyapu dirinya. Jejak yang terukir di jiwa iblisnya, detak jantungnya dan aliran darah ke seluruh tubuhnya diperkuat. Itu menggoyahkan keinginannya, membuatnya sulit untuk tetap tenang. Dari sisi lain pintu, terdengar suara dingin hades Yun Cheng. Dia berkata, untuk melepaskan diri dari keramaian dan persembunyian di pertapaan, apakah itu pilihanmu? Jika kamu pikir kamu dapat dengan pengecut mengabaikan tanggung jawab kamu, kamu berbohong kepada diri sendiri. Ketika klan kami menyerang orang-orang yang dekat dengan kamu di sekte surgawi dan mereka meminta kamu untuk menjadi musuh klan kamu sendiri, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kematian kakek Kong Yuan tidak mengganggumu karena kamu hanya mencintai manusia di sekte surgawi. Tapi ketika manusia yang kamu enggan menyakiti pembantaian anggota terakhir klan kami, apakah itu masih tidak mengganggu kamu sama sekali? Saat klan kami belum kembali ke dunia besar, hanya kamu satu-satunya hades di sana. Alasan mengapa kamu tetap hidup adalah karena keberadaan kami. Karena kita masih kuat dan manusia itu ingin menemukan kita di alam obsidian melalui dirimu. Saat kau satu-satunya hades yang tersisa di Grand Celestial World, bagaimana kau akan melindungi dirimu sendiri? Ketika manusia lain ingin menyingkirkanmu, menurutmu apakah Celestial Sack of Wonders akan melawan ras mereka sendiri untuk melindungimu? Siapakah Iblis? Kami berasal dari klan yang sama. Kami melindungi setiap orang dari kami sendiri dan akan bertarung sampai nafas terakhir kami melawan musuh. Mungkin Celestial Sack of Wonders akan bertarung melawan iblis untukmu, tapi akankah mereka bertarung melawan manusia lain hanya untuk hades sepertimu? Hades Yun Cheng berkata dengan tegas, Pernahkah kamu memikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan ini? Ketika kamu masih lemah dan kamu tidak menimbulkan banyak ancaman, mungkin itu tidak masalah. Tetapi apakah kamu bersedia menjalani kehidupan duniawi, untuk menghalangi kemajuan kamu sendiri dan menolak untuk meningkatkan diri kamu sendiri? Lalu ketika kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam manusia itu, akankah mereka mempercayai kamu bahkan jika kamu memberi tahu mereka bahwa kamu bersedia bersembunyi dari dunia? Dan berapa banyak orang yang, karena keserakahannya, menjadikan kamu targetnya? Ketika kamu tidak lagi memiliki kegunaan lain, sekte keajaiban surga bahkan mungkin menjadi yang pertama membunuh kamu, menggunakan esensi dari daging, darah dan roh kamu untuk memurnikan harta. Bikluo tetap diam. Di luar gerbang iblis, Hades Ning Feng berkata dengan tidak sabar, berhentilah berbohong pada dirimu sendiri. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak berniat untuk memusuhi klan kami, tetapi dengan menghentikan kami untuk masuk sekarang, kamu sudah membantu jalannya sekte keajaiban surga dan melawan klan kamu sendiri. Sebelumnya kamu mengklaim bahwa kamu tidak sepenuhnya memulihkan ingatan akan kehidupan masa lalu kamu. Kami akan menerima kata-kata kamu untuk itu. Tapi bagaimana sekarang? Karena tindakan egois kamu sendiri, kamu bisa membawa trauma besar bagi klan kita di masa depan. Ketika ada yang salah, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kamu dan bukan itu yang kamu inginkan? Luo besar menutup matanya, lalu setelah beberapa saat terdiam, dia berkata dengan lembut, panggil aku egois, bahkan pengecut, tapi sekarang, aku pasti tidak akan mundur. Jika dia mundur sekarang, Wang Lin dan Ning Wan, yang ada di dalam, akan berada dalam bahaya. Meskipun hanya avatar iblis besar Wang Lin yang ada di dalam dunia hitam dan merah ini, itu adalah momen kritis baginya saat dia memahami dan mempelajari mantra-nya. Jika ada yang salah, itu akan menyebabkan kerusakan yang sama pada tubuh aslinya juga. Hades Ning Feng sangat marah. Dia berkata, kamu meremehkan kebaikan kami. Jika bukan karena kamu adalah putra Kaisar Hades dan salah satu dari kami, mengapa kami bersabar untuk berkomunikasi dengan kamu? Bikluo berkata dengan datar, sebelumnya, aku selalu ingin sampai ke dasar dari mana aku berasal, ingin mengetahui keseluruhan cerita dari awal sampai akhir. Baru-baru ini, keinginan aku akhirnya terkabul. Baik itu klan Hades, atau manusia, aku tidak berniat menjadikan kalian musuhku. Sebelum kamu kembali ke dunia besar, aku baik-baik saja, hidup tanpa banyak kekhawatiran. Tapi kamu akhirnya masih kembali, jauh lebih awal dari yang aku harapkan. Tapi itu mungkin normal, karena klan kita mendominasi hamparan gersang saat itu, dengan reputasi yang tak tertandingi di Grand Celestial World. Secara alami, klan tidak akan mau tinggal di dunia tengah secara permanen. Tidak ada yang punya hak untuk menahanmu di sana selamanya. Ekspresi Bikluo rumit, dia menghela nafas dan berkata, akhirnya, kamu kembali, melancarkan perang yang menghancurkan melawan manusia. Memang, sulit bagiku untuk tidak ikut campur lagi. Itu karena garis keturunan Hadesku, aku bisa menjadi murid Master Lin, akhirnya mencapai jiwa iblis abadi. Karunia alami dari garis keturunan memiliki dampak yang sangat besar bagi aku. Aku menuai manfaat dari hadiah yang ditinggalkan ayah dan ibu ketika mereka meninggal, tetapi pada akhirnya, aku harus menghianati harapan dan harapan yang dimiliki ayah. Bagi aku, mungkin satu-satunya pembebasan akan datang ketika aku kehilangan nyawa ini. Setelah kelahiran kembali dan kebangkitan sebelumnya, jika aku mewarnai lagi, aku akan kehilangan kemampuan untuk bereinkarnasi. Jika aku binasa, maka kali ini, aku akan pergi selamanya, tanpa jiwaku sebagai Hades Bikluo, kata Bikluo, sambil mencibir, Tuan Lin menyelamatkan hidupku di masa lalu. Tetapi kenyataan bagi aku adalah bahwa hidup ini ditakdirkan untuk menjadi yang terakhir bagi aku. Apakah ini melarikan diri? Aku tidak tahu. Tapi aku tidak mau menggunakan pilihan lain. Itulah mengapa ini bisa menjadi satu-satunya keputusan aku. Bikluo berkata dengan tenang, tetapi pada saat ini, aku tidak bisa mundur. Maafkan aku karena bertentangan dengan keinginanmu. Di luar gerbang iblis, ekspresi Hades Yun Cheng juga muncul. Dia berkata dengan datar, jika ini keputusanmu, maka kami tidak punya apa-apa lagi ai. Karena kamu telah memutuskan untuk menghianati klan kami dan meninggalkan kemuliaan yang seharusnya kamu miliki, dan menjadi begitu keras kepala, berteman dengan manusia dan melawan jenis kita sendiri, aku tidak akan memiliki belas kasihan untuk seseorang yang berhianat sepertimu. Saat Hades Yun Cheng berbicara, wujudnya mulai berubah. Rambut perak tebal tumbuh terus-menerus dari tubuhnya, seperti ditutupi oleh cahaya keperakan yang tiada henti. Pola cahaya ungu melayang di kehampaan, lalu menyelimuti rambut perak di kulitnya. Dari tiga tanduk di kepalanya, cincin cahaya cemerlang terpancar. Aku tidak berniat untuk mengatakan apa, aku akan membuat kamu tetap hidup untuk membiarkan berlalunya waktu membuktikan betapa naif dan polosnya pikiran kamu sekarang, hanya untuk membuktikan bahwa aku benar dan kamu salah, kata Hades Yun Cheng, saat dia mengungkapkan bentuk aslinya. Dia mengulurkan cakar besarnya ke dalam suara itu, menggenggam seluruh gerbang iblis hitam pekat ke telapak tangannya. Di bawah resonansi dari energi iblis yang luar biasa dan agung, retakan mulai terbentuk di gerbang iblis yang gelap gulita. Suara Hades Yun Cheng tanpa emosi apapun. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu bertekad untuk mati, maka aku akan memberikannya kepadamu. Pergi dan jelaskan kepada Yang Mulia Kaisar Hades tindakan pengkhianatan kamu sendiri di akhirat. Di dalam dunia hitam dan merah, Bikluo mendongat dan menemukan bahwa seluruh dunia tengah bergetar hebat. Selain retakan yang tumbuh di gerbang iblis di belakangnya, melihat kekosongan di depannya, ada celah yang terbentuk karena distorsi tersebut. Pembatasan gerbang iblis terhubung dengan keberadaan dunia tengah. Jika Hades Yun Cheng ingin menghancurkan gerbang iblis, dia akan memusnahkan dunia tengah ini bersama dengan gerbang iblis, serta Bikluo dan yang lainnya yang ada di dalam. Hades Ning Feng juga sudah tenang saat itu. Dia menoleh untuk melihat ke arah Hades Yun Cheng dan berkata, pengkhianat itu lebih dari layak untuk mati, tapi mungkin ada petunjuk yang ditinggalkan oleh yang mulia Kaisar Hades di dunia tengah ini, membawa kita ke instalasi lainnya. Rencana yang dirancang Kaisar Hades yang mulia menemui perubahan. Jika kita tidak menyelamatkan apa yang tersisa, maka kita memiliki lebih sedikit tawar-menawar dalam tawaran untuk laut roh. Hades Yun Cheng berkata dengan tenang, dia berkata bahwa dia tidak keberatan mati dan jelas bahwa meskipun dia tersesat dan bingung, dia tidak mengatakannya secara impulsif di saat panas. Namun, dia enggan mundur sekarang, yang menunjukkan bahwa di dalam dunia tengah ini, ada orang lain selain dirinya. Selain itu, mereka mungkin berada di bawah perlindungannya karena suatu alasan. Mungkin mereka bahkan memecahkan petunjuk yang ditinggalkan oleh yang mulia Kaisar Hades dan Permaisuri Hades. Dalam perebutan Spirit Sea, selain Great Void Sek, Celestial Sek of Wonders adalah musuh terbesar klan kita. Jika instalasi lain yang dibuat oleh yang mulia jatuh ke tangan mereka, itu akan membawa kerugian yang lebih besar bagi kami. Hades Yun Cheng berkata dengan dingin, selain tempat ini, kita dapat menemukan petunjuk lain, meskipun dengan lebih banyak waktu yang diinvestasikan. Tapi sekarang, kita memiliki kesempatan untuk membunuh anggota Sekte Surgawi di dalam sini, sebagai pengorbanan untuk Paman Buyut Kong Yuan. Saat dia berbicara, resonansi energi iblis dari Hades Yun Cheng semakin kuat. Setelah keheningan sesaat dari Hades Ning Feng, dia juga menyalurkan energi iblisnya sendiri ke gerbang iblis, menyebabkan gerbang iblis hitam pekat berada di ambang kehancuran. Di dalam dunia hitam dan merah di sisi lain gerbang iblis, Luo besar mengirim pesan kepada Dewa Buaya melalui telepati. Di istana, Wang Lin dan Ning Wan masih mengerjakan terobosan mereka. Bik Luo menarik nafas dalam-dalam, saat keraguan dan kesedihan di matanya menghilang sebentar, digantikan oleh tekat dan ketenangan. Tiba-tiba, dia menarik energi iblisnya dari gerbang iblis yang gelap gulita. Dalam suara gemuruh yang menggelegar, gerbang iblis yang dirusak dengan retakan, diambang kehancuran, sekali lagi dibuka kuncinya pada saat itu, karena secara bertahap dibuka. 1330